Saat ini, setidaknya ada beberapa juta orang di Plaza Sekte Abadi Yongying. Karena terlalu banyak orang, beberapa segel bangunan di sekitar Plaza telah dibuka. Ini untuk memudahkan para kultifator di sini menyaksikan kompetisi alkimia agung. Saat Mouji dan Lin Gu tiba, tempat itu sudah penuh sesak dengan orang. Jika tidak ada jalur yang disiapkan khusus bagi para penyuling pil yang berpartisipasi, mereka berdua harus berusaha keras untuk masuk ke area kompetisi. Untungnya, token identitas setiap peserta memungkinkan mereka menempati dua kursi di barisan depan. Dengan demikian, meskipun Mouji dan Lin Gu tiba agak terlambat, mereka berdua dapat memperoleh tempat duduk di barisan depan dengan menggunakan token identitas mereka. Setelah mereka berdua duduk, kompetisi belum dimulai. Orang-orang mulai berdatangan dan duduk di barisan depan. Tak lama kemudian, area di sekitar Mouji dipenuhi orang. Sebagian besar orang ini membawa aurapil. Tidak perlu bertanya untuk mengetahui bahwa mereka adalah para penyuling pil yang berpartisipasi. Keduanya tidak duduk lama. Seseorang benar-benar datang ke sisi Mouji dan meminta untuk menggunakan kristal abadi untuk membeli token identitas mereka. Tentu saja Mouji tidak ragu untuk menolaknya. Untungnya, ini adalah tempat di mana semua orang mengawasi. Tidak ada yang berani menggunakan kekerasan. Ada dua area di depan para penyuling pil yang berpartisipasi. Salah satunya sekitar dua meter lebih tinggi dari alun-alun. Itu luas dan tidak kecil. Melihat deretan pintu masuk api bumi, Mouji tahu bahwa di area inilah kompetisi akan diadakan. Di depan area ini, ada altar utama yang lebih tinggi. Mouji menduga bahwa ini seharusnya menjadi area tempat para hakim dan tokoh penting duduk. Setelah menunggu selama empat jam, puluhan orang berjalan menuju altar utama. Saat puluhan orang ini berjalan menuju altar utama, alun-alun yang awalnya riuh menjadi sunyi. Meskipun ada jutaan orang, suasananya begitu sunyi sehingga sulit untuk mendengar nafas mereka. Seorang pria parubaya dengan ekspresi yang tegas dan penampilan yang mengesankan berjalan ke depan altar utama. Pertama-tama, ia mengepalkan tinjunya ke arah para kultifator di alun-alun. Kemudian, ia berkata dengan suara yang jelas, sebagai kaisar surgawi dari wilayah abadi Yongying, saya, Kui Feng Yun, mewakili wilayah abadi Yongying untuk menyambut para sahabat abadi dari berbagai wilayah abadi. Meskipun aku adalah kaisar surgawi dari wilayah abadi Yongying, aku sama seperti orang lain hari ini. Aku di sini untuk menyaksikan para penyuling pil paling hebat dari seluruh wilayah abadi bersaing di sini. Ini adalah kehormatan bagiku, dan juga kehormatan domain abadi Yongying milikku. Ini adalah pertama kalinya Mouji bertemu dengan ahli kuasa Emperor. Kui Feng Yun ini memang tampak seperti pahlawan yang heroik dan terus terang, tetapi Mouji tidak tahu apakah dia seperti yang dikatakan Lin Gu, seorang munafik. Saat Kui Feng Yun mengatakan ini, dia mundur beberapa langkah. Setelah memberi ruang bagi orang-orang di belakangnya, dia melanjutkan, Pada saat yang sama, saya menyambut Wakil Ketua Aliansi Abadi Pildao, Sahabat Abadi Huyu, Kaisar Kwasi Luoling Immortal Domain Mohe, Kaisar Kwasi Mahesvara Immortal Domain Hongyang, Kepala Sekte Sekolah Abadi Fast Ocean Wan Fan. Setiap nama yang disebutkan Kui Feng Yun adalah penguasa atau ahli kuasi Kaisar. Namun, Mouji memperhatikan Wan Fan. Orang ini adalah Kepala Sekte Sekolah Abadi Lautan Luas, dan dia tampaknya memiliki permusuhan yang mendalam dengan Sekolah Abadi Lautan Luas. Belum lagi Bai Citian dibunuhnya, bahkan Fu Bei pun diusir olehnya. Aku harus berhati-hati dengan orang ini nanti. Begitu dia tahu apa yang telah kulakukan, itu akan merepotkan. Wilayah Abadi Yong Ying miliku mengikuti prinsip cinta kasih universal dan persaingan yang adil. Sebelum kompetisi Alkimia Agung ini, kami secara khusus mengubah aturannya. Kami mengizinkan semua penyuling pil dari Immortal Domain untuk berpartisipasi dalam kompetisi Alkimia Agung ini. Namun, karena jumlah slot yang terbatas, masih ada beberapa penyuling pil yang tidak dapat berpartisipasi. Saya, Kui Feng Yun, ingin menyampaikan permintaan maaf saya yang sebesar-besarnya. Sambil berkata demikian, Kui Feng Yun membungkukkan badan. Mo Wu Ji tertawa dalam hatinya. Orang ini pasti sudah gila karena marah. Mengizinkan semua pemurni pil dari Domain Abadi untuk berpartisipasi jelas bukan ide Kui Feng Yun. Itu adalah hasil dari tekanan dari berbagai Domain Abadi. Sekarang, jika Kui Feng Yun ingin mengucapkan beberapa kata manis, itu terserah dia. Saya, Kui Feng Yun, selalu melakukan segala sesuatunya dengan cara yang terbuka dan jujur. Oleh karena itu, demi keadilan, kompetisi ini akan dimulai dengan cara yang paling sederhana dan diakhiri dengan cara yang paling cepat. Mo Wu Ji melihat penghinaan di mata Lin Gu. Jelas, dia tahu bahwa orang ini berbohong. Mo Wu Ji juga tahu bahwa Kui Feng Yun berbohong. Menurut Lin Gu, Kui Feng Yun hampir menjadi kaisar abadi. Alasan mengapa dia mengadakan kompetisi alkimia agung ini bukanlah karena Dao Pil, juga bukan untuk membandingkan para ahli sejati di Dao Pil dan Dao Alkimia. Motif utama Kui Feng Yun seharusnya adalah untuk mendapatkan beberapa ramuan abadi di Lembah Abadi Yun Sian untuk membuka jalan baginya untuk menjadi kaisar abadi. Kui Feng Yun sedang terburu-buru untuk menjadi kaisar abadi. Tentu saja, dia tidak akan membuat kompetisi alkimia agung ini menjadi rumit. Ia mengatakan akan lebih baik kalau dilakukan sesegera mungkin. Akan ada 3630 peserta dalam kompetisi alkimia besar ini. 50 peserta teratas akan dipilih. Kompetisi akan dibagi menjadi dua babak. Babak pertama akan menentukan 300 orang. 300 orang dari babak pertama akan melanjutkan ke babak kedua. Akhirnya, 50 orang akan dipilih. Akan ada 60 tempat untuk memasuki Lembah Abadi Yun Sian. Lima teratas masing-masing akan menerima dua tempat untuk memasuki Lembah Abadi Yun Sian. Dari tempat ke-6 hingga ke-50, masing-masing dari mereka akan menerima satu penempatan untuk memasuki Lembah Abadi Yun Sian. Rumah kaisar surgawi di wilayah Abadi Yong Ying milikku akan menerima lima penempatan untuk memasuki Lembah Abadi Yun Sian. Semua tempat untuk memasuki Lembah Abadi Yun Sian akan didasarkan pada token Giyok. Identitas dan latar belakang tidak akan dipertimbangkan. Mengikuti kata-kata Kui Feng Yun, Mou Ji akhirnya mengerti betapa sulitnya memasuki Lembah Abadi Yun Sian. Setidaknya ada 10 juta orang abadi yang datang ke domain Abadi Yong Ying. Kebanyakan dari mereka datang ke sini untuk Lembah Abadi Yun Sian. Atau lebih tepatnya, mereka datang untuk membeli satu atau dua ramuan abadi bermutu tinggi dari Lembah Abadi Yun Sian. Sedangkan untuk rumah kaisar surgawi di domain Abadi Yong Ying, tak seorang pun benar-benar peduli dengan lima peringkat yang mereka peroleh tanpa berpartisipasi dalam kompetisi. Lembah Abadi Yun Sian awalnya berada di wilayah Abadi Yong Ying. Oleh karena itu, wajar saja jika kaisar surgawi wilayah Abadi Yong Ying memiliki beberapa tempat. Karena kompetisi Alkimia Agung ini didasarkan pada berbagai kota abadi di wilayah Abadi Yong Ying, lima kota abadi tingkat rendah atau menengah teratas akan dipromosikan menjadi kota abadi tingkat tinggi. Lima puluh kota abadi tingkat rendah teratas akan dipromosikan menjadi kota abadi tingkat menengah. Kota abadi tingkat menengah akan dipromosikan menjadi kota abadi tingkat tinggi. Kota-kota abadi tingkat tinggi dalam seratus teratas akan tetap tidak berubah. Kota-kota abadi tingkat tinggi di luar seratus teratas dan dalam dua ratus teratas akan diturunkan ke kota-kota abadi tingkat menengah. Kota-kota abadi tingkat tinggi di luar 200 teratas akan diturunkan ke kota-kota abadi tingkat rendah. Apa yang diumumkan Kui Feng Yun pada dasarnya adalah urusan pribadi Yong Ying Immortal Domain. Yong Ying Immortal Domain terutama menggunakan kompetisi alkimia agung ini untuk mengklasifikasikan ulang kota-kota abadi. Selain para dewa dari Yong Ying Immortal Domain, para dewa lainnya tidak peduli tentang hal ini sama sekali. Di sisi lain, Mo Uji memperhatikan dengan saksama. Ketika dia mendengar bahwa kota-kota abadi tingkat rendah di luar 500 teratas akan diturunkan ke kota cabang, dia tahu bahwa bahkan jika dia tidak mendapatkan tempat, kota abadi Water Ying tidak akan diturunkan ke kota cabang. Untuk kompetisi alkimia agung ini, wilayah abadi Yong Ying Ku secara khusus mengundang Wakil Ketua Aliansi Abadi Daopil. Sekarang, mari kita undang Ketua Aliansi Abadi Daopil Hu untuk menjadi tuan rumah kompetisi alkimia agung ini. Kui Feng Yun dengan cepat mengumumkan peraturan kompetisi dan mundur. Wakil Ketua Aliansi Abadi Pil Dao, Ku Zhenyu, berjalan menuju altar utama. Mo Uji bahkan tidak tahu berapa usianya. Mungkin karena statusnya yang tinggi dan pengalamannya dengan Daopil, dia tampak seperti sedang berdiri di atas awan. Seluruh pribadinya memiliki sikap seorang yang abadi. Hu Zhenyu tidak membuang-buang kata. Dia bahkan tidak repot-repot mengucapkan sepatah kata pun untuk bersikap sopan. Dia langsung berkata, kompetisi alkimia agung ini tidak akan memiliki juri. Skor akan ditentukan oleh susunannya. Babak pertama kompetisi akan segera dimulai. Para pemurni pil dengan token geokompetisi dipersilakan memasuki area kompetisi. Mo Uji berdiri dan berjalan menuju area pertandingan. Meskipun Lin Gu mengatakan bahwa Kui Feng Yun adalah orang yang jahat dan kejam, dan tidak setegas yang terlihat di permukaan, Mo Uji tetap merasa sedikit sedih untuk Kaisar Langit ini. Namun, saat ini, Mo Uji merasa sedikit sedih untuk Kaisar Surgawi ini. Jika dia adalah Kaisar Pil dari wilayah abadi Yongying, akan aneh jika dia senang ketika dia dirampok oleh wilayah abadi lainnya tanpa mengucapkan sepatah kata terima kasih. Ribuan penyuling pil segera menemukan tempat mereka dan berdiri di posisi masing-masing. Hu Zenyu melanjutkan, tungku pil untuk kompetisi ini akan disediakan oleh para penyuling pil itu sendiri. Api pil akan menjadi api bumi tempat kompetisi. Babak pertama kompetisi ini adalah pemurnian ramuan abadi. Kali ini, kita akan memurnikan ramuan abadi tingkat 4, rumput abadi delima geok. 300 penyuling pil teratas akan diberi peringkat berdasarkan tingkat pemurnian. Semua orang, taruh saripati kalian yang telah dimurnikan ke dalam fas geok yang telah ditentukan. Lalu, tandai nama kalian dan kota abadi yang kalian wakili. Kompetisi sekarang akan dimulai. Dengan itu, Hu Zenyu melambaikan tangannya dan ladang tanaman herbal abadi terlempar keluar. Sebatang ramuan abadi dan fas geok kosong mendarat di depan Mouji. Mouji melihat bahwa ramuan abadi di tangannya memang rumput abadi delima geok. Mouji sangat jelas tentang ramuan abadi ini. Ini adalah salah satu ramuan abadi tier 4 yang kurang berharga. Ramuan ini terutama digunakan sebagai bahan pelengkap untuk pil detoksifikasi. Namun, ramuan abadi ini mempunyai karakteristik khusus, lebih sulit untuk memurnikan esensinya. Seorang raja pil rata-rata akan dianggap tidak buruk jika mereka dapat memurnikan 85% esensinya. Jika ini adalah kompetisi biasa, Mouji mungkin menyembunyikan sebagian kemampuannya. Kompetisi ini akan menentukan apakah dia bisa memasuki lembah abadi Yun Sian dan apakah dia bisa menyelamatkan Chen Suin. Mouji tidak punya pikiran untuk menyembunyikan kemampuannya. Saat ia menyalakan api bumi, ia mulai memurnikan rumput abadi delima geok. Karena kompetisi ini tidak memiliki batasan waktu, meskipun Mouji dapat memurnikan rumput abadi delima geok dalam waktu sesingkat mungkin, Mouji masih membutuhkan waktu satu dupa untuk memurnikan rumput abadi delima geok secara menyeluruh dan meletakkannya ke dalam fas geok. Kemudian, dia mengukir namanya dan kota yang diwakilinya pada fas batu geok, kota abadi Waterying. Mouji memperlambat kecepatannya beberapa kali lipat. Setelah selesai, masih ada lebih dari setengah pemurni pil yang belum menyelesaikan pemurnian mereka. Di barisan depan tribun penonton, Yan Qianling berbisik kepada putrinya, Lian Xi, di mana pembuat pil yang kamu sebutkan. Tunjukkan padaku. Meskipun Wen Lian Xi mengatakan bahwa dia hanya bertemu Mouji dua kali, Yan Qianling masih ingat kata-kata Tan Liang. Mouji adalah seorang kaisar pil dengan potensi tak terbatas. Jika Mouji sungguh tidak jahat, dia pasti akan menjadikan kaisar pil masa depan ini sebagai menantunya. Wen Lian Xi tahu apa yang dimaksud ibunya. Dia menunjuk dengan canggung ke posisi Mouji dan berkata, itu dia. Begitu mudah. Dan mungkinkah dia sudah menyelesaikan pemurniannya. Yan Qianling menatap Mouji yang masih sangat mudah. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. 552. Di antara ribuan pembuat pil, Mouji memang tidak mencolok. Meskipun tungku pilnya ditingkatkan ke peralatan abadi kelas 6 setelah segelnya diperbaiki, itu masih dianggap rata-rata di antara para penyuling pil. Hampir semua dari 3.000 peserta di sini adalah Raja Pil. Meskipun hanya ada sedikit kaisar pil di tujuh wilayah abadi dan aliansi abadi daupil, ada banyak Raja Pil. Terutama Raja Pil tingkat 4 dan tingkat 5, setiap wilayah abadi memiliki banyak sekali. Kali ini, aliansi abadi daupil ikut campur dalam kompetisi alkimia agung domain abadi Yongying, jadi kualitas Raja Pil yang berpartisipasi meningkat pesat. Setelah beberapa saat, Hu Zenyu berdiri di altar utama dan mengumumkan, putaran pertama kompetisi telah berakhir. Semua penyuling pil, silakan letakkan vas biok yang berisi saripati obat Anda pada rune susunan transfer di depan Anda. Rune susunan transfer akan mengirimkan saripati obat Anda yang telah dimurnikan langsung ke dalam susunan penilaian dan peringkatnya akan segera muncul di layar tampilan. Jika Anda menggunakan saripati obat lama, Anda tidak akan memiliki poin dan susunan penilaian akan langsung melenyapkan Anda. Layar tampilan akan dimulai dari nama belakang di sudut kanan bawah dan setelah peringkat ditampilkan, silakan tinggalkan area kompetisi jika peringkat Anda di bawah 300 atau jika Anda tidak memiliki peringkat. Setelah Hu Zenyu selesai berbicara, sebuah rune susunan transfer muncul di depan Mouji. Mouji meletakkan vas biok di tangannya ke dalam rune arai dan mendesah dalam hatinya. Metode penggunaan arai untuk menilai kualitas esensi obat setiap orang dan kemudian memberi mereka poin memang sulit ditipu. Bahkan faktor manusia pun dihilangkan. Mouji yakin bahwa susunan ini memiliki tingkatan tertentu. Jika saripati obat dari tanaman obat abadi lebih tinggi dari tingkatan tertentu, akan sulit bagi susunan biasa untuk menilai susunan ini. Setelah semua pembuat pil memindahkan vas biok mereka, sebuah layar tampilan susunan besar muncul di sudut altar utama. Layar tampilan arai memiliki empat sisi sehingga di manapun Anda duduk, Anda akan dapat melihat isi layar tampilan arai dengan jelas. Pada saat ini, alun-alun Yongying Immortal Domain benar-benar sunyi. Mata semua orang tertuju pada layar tampilan arai yang besar sambil menunggu peringkatnya muncul. Setelah setengah jam kemudian, layar tampilan arai mulai berkedip dengan cahaya. Semua pembudidaya yang hadir tahu bahwa peringkatnya akan segera muncul. Para kultifator yang berpartisipasi menatap layar tampilan dengan cemas karena ini akan menentukan apakah mereka memenuhi syarat untuk memasuki lembah abadi Yunxian. Para Raja Pil yang datang ke sini untuk berkompetisi pada dasarnya berada di sini demi lembah abadi Yunxian. Sekalipun dia tidak dapat memasuki lembah abadi Yunxian, asalkan dia mampu memperoleh penempatan, dia akan mampu memperoleh sejumlah besar ramuan abadi tingkat tinggi. Setelah lampu berkedip beberapa kali, layar tampilan arai menyala sepenuhnya, dan sebuah nama muncul di sudut kanan bawah. Tidak ada peringkat di depan nama ini, jadi jelaslah bahwa dia belum memperoleh hasil apapun. Di belakang nama tersebut, ada dua kata berwarna merah, eliminated. Ketika nama ini muncul, salah satu alkemis peserta juga keluar dari area kompetisi dengan sedih. Hanya ada dua alasan mengapa mereka tidak mendapat peringkat. Salah satunya adalah pemurniannya gagal, dan yang lainnya adalah mereka curang dengan tidak memurnikannya di tempat. Sebaliknya, mereka menggantinya dengan cairan obat yang dimurnikan. Itu curang. Bukan hanya satu alkemis peserta yang tidak memiliki peringkat. Nama-nama alkemis yang tidak memiliki peringkat dan tereliminasi melonjak lebih dari 200 kali lipat. Peringkat pertama baru muncul setelah lebih dari 200 nama muncul. Tempat ke-34, Kota Abadi yang berpartisipasi, Kota Kelas Rendah, Kota Abadi, Highland. Alkemis yang berpartisipasi, Eugene Song. Poin, 32.102, tereliminasi. Saat peringkat ini muncul, Mouji mendengar seorang pembuat pil di sampingnya mendesah, lalu dia berjalan meninggalkan panggung. Mouji tahu bahwa ini jelas bukan skor normal, ini jelas disebabkan oleh kegagalan dalam pemurnian. 32.102 poin adalah total 32.102 poin. Berdasarkan persentase, kemurniannya adalah 32,102 persen. Setelah selesai melakukan pemurnian, dia memperhatikan sekilas keadaan sekelilingnya. Meskipun dia tidak mengamati pemurnian Eugene Song, dia tahu bahwa dia seharusnya menjadi Raja Pil tingkat 4. Bahkan Raja Pil tingkat 4 yang terburuk, tidak peduli seberapa sulitnya memurnikan rumput abadi Delima Giok, dia seharusnya tidak hanya memperoleh 32,102 poin. Eugene Song ini pasti mengalami gangguan mental, yang mengakibatkan kegagalan pemurnian. Posisi ke-34, Kota Abadi yang berpartisipasi, Kota Kelas Menengah, Kota Abadi Naga Menari. Alkemis yang berpartisipasi, Ling O. Poin, 36.915, tereliminasi. Saat nama ini keluar, Mo Uji mendengar gelombang diskusi dari kerumunan. Meskipun itu hanya diskusi acak, Mo Uji dapat mendengarnya. Ling O sebenarnya adalah seorang Raja Pil tingkat 6 dari Aliansi Abadi Daupil. Seorang Raja Pil tingkat 6 hanya memperoleh 36,915 poin dari pemurnian rumput abadi Delima Giok. Dilihat dari penampilannya, Ling O ini sama seperti Eugene Song, dia juga gagal dalam pemurniannya. Setelah itu, Mo Uji melihat seorang ahli alkimia setengah baya berjalan meninggalkan panggung dengan wajah penuh kekecewaan. Mo Uji menduga bahwa orang ini adalah Ling O. Melihat ekspresi lesu dari pembuat pil ini, Mo Uji tahu bahwa kompetisi pil ini akan memberikan pukulan telak bagi Daupilnya di masa mendatang. Dia takut bahwa dia hanya akan menjadi Raja Pil tingkat 6 selama sisa hidupnya. Jika dia beruntung, dia mungkin bisa meramu pil abadi tingkat 6 dengan susah payah. Kalau dia kurang beruntung, dia bahkan bisa turun ke Raja Pil tingkat 5. Adapun Kaisar Pil, dia bisa melupakannya dalam kehidupan ini. Kecuali dia bisa mengurai simpul di hatinya, dan menghilangkan trauma ini. Setelah itu, poinnya meningkat secara bertahap. Mo Uji tahu bahwa selama pemurni pil tidak melebihi 60 poin, pada dasarnya mereka semua adalah pemurni pil yang gagal dalam pemurnian. Tidak jauh dari Mo Uji, Tan Liang juga menatap layar tampilan arai yang besar dengan gugup. Dia tahu bahwa akan sulit baginya untuk masuk ke seribu teratas, tetapi dia masih memiliki harapan. Hal ini dikarenakan pada saat proses pemurnian dia tidak gagal sedikitpun. Terlebih lagi, dia telah melampaui standar biasanya dalam pemurnian ini. Bahkan dalam kondisi normal, dia mungkin tidak akan mampu memurnikan rumput abadi di lima giok tingkat 4 hingga sejauh itu. Ketika dia melihat namanya muncul, hatinya menjadi dingin sepenuhnya. Pada layar tampilan, tertulis dengan jelas, tempat 2315, kota abadi kelas rendah, kota abadi Water Ying. Pemurni pil yang berpartisipasi Tan Liang. Oin, 75209. Tereliminasi. Mampu memurnikan rumput abadi di lima giok hingga lebih dari 75% di bawah api tanah semacam ini memang melampaui standar biasanya. Sayangnya, dalam kompetisi alkimia tingkat tinggi seperti itu, hasil yang diperolehnya tidaklah cukup. Aduh, kakak Tan gagal. Melihat Tan Liang berjalan meninggalkan panggung dengan lesu, sorot mata Wen Ho dipenuhi dengan kekecewaan dan ketidakberdayaan yang lebih besar daripada Tan Liang. Ada sedikit warna abu-abu di sudut matanya. Meskipun dia sudah menebak hasilnya, ketika itu benar-benar terjadi, dia merasa masih belum bisa menerimanya. Saat ini, selain membawa keluarganya ke ujung dunia, apalagi yang bisa dilakukannya. Namun, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa pergi. Saat dia melangkah keluar dari kota abadi Yong Ying, dia mungkin akan ditangkap dan dikirim ke penjara wilayah abadi Yong Ying. Maafkan aku Wen Ho, aku gagal. Tan Liang berjalan ke samping keluarga Wen Ho dan duduk. Suaranya dipenuhi kekecewaan dan kesedihan. Yang Qian Ling tiba-tiba berkata, Suamiku, kita tidak bisa pergi sama sekali. Saya samar-samar bisa merasakan ada keinginan spiritual yang mengawasi kita. Saat kita pergi, saya khawatir konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Wen Ho menganggukkan kepalanya dengan tatapan kosong dan tidak mengatakan sepatah katapun. Wen Lian Xi tiba-tiba berkata, Ayah, Ibu, Pak Mantan, masih ada satu dari kita yang belum turun. Mungkin saudara Mo benar-benar bisa masuk ke 500 besar. Baru setelah kata-kata Wen Lian Xi, semua orang ingat bahwa kota abadi Water Ying tidak sepenuhnya tanpa harapan. Setidaknya masih ada satu lagi pembuat pil di atas panggung. Tan Liang mendapatkan kembali sebagian tenaganya saat dia bertanya dengan cemas, Lian Xi, apakah ahli pil Mo itu benar-benar masih di sana? Di mana dia? Cepatlah dan biarkan aku melihatnya. Wen Lian Xi berbisik kepada Tan Liang tentang posisi Mo Wu Ji. Memang, Tan Liang melihat Mo Wu Ji masih berdiri di atas panggung. Selain itu, nama Mo Wu Ji tidak ditampilkan di layar. Layar tampilan menampilkan nama-nama dari belakang ke depan. Semakin belakangan nama ditampilkan, semakin baik hasilnya. Nama Mo Wu Ji belum dilaporkan. Ini berarti Mo Wu Ji belum tereliminasi. Sepertinya dia benar-benar maju ke tahap Raja Pil. Mungkinkah keyakinannya sebesar 70% itu benar? Tan Liang menatap Mo Wu Ji dan bergumam pada dirinya sendiri. Yan Qian Ling berbisik ke telinga Wen Lian Xi. Li, Lian Xi, apakah Mo Wu Ji itu benar-benar tidak punya perasaan khusus padamu? Misalnya, saat dia bersama Anda, apakah dia secara tidak sadar selalu ingin lebih dekat dengan Anda? Apakah dia terkadang ingin mencari kesamaan untuk memulai topik baru? Oh benar, apakah dia mengundangmu? Ibu, bisakah ibu berhenti membicarakan hal-hal ini? Kakak Mo benar-benar tidak tertarik padaku. Dia hanya ingin mengucapkan terima kasih karena telah menolongnya sekali. Itu saja, Wen Lian Xi tidak tahu harus berkata apa lagi. Ai, Lian Xi, kamu tidak bisa selalu menunggu orang lain mengambil inisiatif. Terkadang, saat kamu melihat seseorang yang kamu sukai, kamu juga harus mengambil inisiatif. Tidak peduli seberapa tebal kulit Wen Lian Xi, dia tidak bisa menahan rasa malu. Terlebih lagi, kulit Wen Lian Xi sangat tipis. Melihat putrinya tidak dapat menahan rasa malu, Yan Qian Ling akhirnya mengakhiri topik pembicaraan. Namun, tatapannya tertuju pada Mo Wu Ji. Seperti kata pepatah, semakin seorang ibu mertua memperhatikan menantu laki-lakinya, semakin ia menyukainya. Meskipun Mo Wu Ji belum menjadi menantu Yan Qian Ling, Yan Qian Ling sudah semakin menyukainya. Ayah, Raja Pil tingkat 5 geng ji itu, aku tidak tahu dari mana dia mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi tetapi dia gagal. Jumlahnya hanya sekitar 1.700. Untungnya, ayah tidak mengundang mereka untuk berpartisipasi. Setelah beberapa saat, Wen Lian Xi kembali tenang. Dia segera menyadari bahwa geng ji telah tersingkir dari kompetisi. Wen Hou mengangguk, aku melihatnya. Kau benar, kita memang beruntung karena tidak mengundang mereka untuk berpartisipasi. Ke kota abadi Water Ying, tidak ada perbedaan antara penempatan seribu dan dua ribu. Jumlah orang di atas panggung semakin sedikit. Meskipun dia tahu bahwa hasilnya tidak akan terlalu buruk, Mo Wu Ji tetap saja semakin gugup. Kompetisi alkimia ini terlalu penting baginya. Permintaan suara bulanan 553. Mo Wu Ji tahu betul bahwa ia harus memperoleh skor tinggi di babak pertama. Babak kedua seharusnya menjadi kompetisi meramupil. Jika ia bahkan tidak dapat meramupil abadi tingkat 6, ia pasti akan menurunkan skornya di babak pertama. Jika skornya pada babak pertama terlalu rendah, kemungkinan besar ia akan tersingkir pada babak kedua. Mo Wu Ji melihat bahwa tempat ke-300 sudah muncul di layar. Kota abadi yang berpartisipasi, kota kelas menengah, kota abadi winplains. Alkemis yang berpartisipasi, Madian. Skor, 90,11 poin, melaju ke babak kedua. Mo Wu Ji diam-diam senang karena dia mempunyai metode uniknya sendiri dalam memurnikan ramuan spiritual, kalau tidak, dia pasti tersingkir di ronde pertama. Sebagai seorang penyuling pil, Mo Wu Ji sangat jelas bahwa mampu memurnikan rumput abadi delima giok hingga lebih dari 90% sudah cukup mengesankan. Meskipun tingkat kesulitan memurnikan rumput abadi delima giok tidak dapat dibandingkan dengan rumput surgawi sunyi, rumput ini tetap terkenal karena kesulitannya dalam memurnikan ramuan abadi tingkat 7 dan di bawahnya. Banyak ramuan abadi tingkat 6 yang jauh lebih mudah dimurnikan daripada rumput abadi delima giok. Tetapi sekarang, mereka yang telah memurnikan lebih dari 90% esensinya hampir tersingkir. Meskipun dia tidak tereliminasi, dia menduduki peringkat ke-300 dan hampir tereliminasi. Ayah, nama kakak Mo belum muncul. Ini berarti kota abadi Water Ying kita berhasil masuk 300 besar di babak pertama. Bahkan jika kita tidak dapat berpartisipasi di babak kedua, peringkat ini masih dapat membantu kita mempertahankan status kota abadi kelas rendah kita. Melihat nama ke-300 muncul, Wen Lian Xi, yang duduk di bawah, begitu gembira hingga dia hampir berdiri. Dia juga sama khawatirnya dengan hasil kota abadi Water Ying. Wen Hou mengepalkan tangannya erat-erat dan ekspresinya bahkan lebih gelisah daripada putrinya Wen Lian Xi. Kalau saja dia tidak tahu bahwa nama Mo U Ji tidak diumumkan, dan jumlah orang yang ada di panggung sama dengan penempatan yang diumumkan, dia pasti akan curiga kalau itu palsu. Mengesankan? Sungguh mengesankan. Aku tidak salah, masa depan orang ini benar-benar tidak dapat diprediksi. Tan Liang bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap Mo U Ji di atas panggung. Paman Tan, apakah menurutmu kakak Mo bisa masuk 50 besar? Wen Lian Xi tanpa sadar mengepalkan tangannya erat-erat. Meskipun dia ingin memperlambat nadanya, saat dia berbicara, dia tidak bisa lagi menyembunyikan kegelisahannya. Tan Liang menarik napas dalam-dalam, saya khawatir akan sangat sulit untuk masuk 50 besar, atau bahkan jika saya masuk 50 besar, saya tidak akan bisa mendapatkan peringkat akhir. Karena babak kedua adalah alkimia, maka alkimia dan pemurnian saripati cairan obat adalah dua hal yang berbeda. Jika seorang alkemis tingkat rendah sangat berbakat, maka ia dapat memurnikan saripati cairan obat dengan kemurnian yang sangat tinggi. Namun, betapapun beruntungnya seorang alkemis tingkat rendah, mereka tidak akan mampu meramu pil abadi tingkat tinggi. Ini tidak dapat dipalsukan, juga tidak dapat dijelaskan dengan keberuntungan. Temanmu berhasil memurnikan saripati rumput abadi delima giok hingga lebih dari 90 persen, yang sudah sangat, sangat mengesankan. Aku tidak bisa dibandingkan dengannya. Bahkan di masa depan, bukan tidak mungkin baginya untuk melampaui kaisar pil biasa. Tahukah Anda alkemis Madian yang baru saja memperoleh peringkat ke-300? Dia adalah raja pil tingkat 6, dan dia salah satu yang terbaik di antara raja pil tingkat 6. Wenhou melirik putrinya yang sedang berbicara dengan Tan Liang dan memiliki pikiran yang sama dengan istrinya. Jika dia bisa menjadikan Mouji ini menantunya, apa yang akan terjadi? Layar monitor Array telah menunjukkan tempat ke-294, kota abadi yang berpartisipasi, kota abadi kelas rendah, kota abadi Sungai Guntur. Alkemis yang berpartisipasi, Fei Yuan. Skor, 90.216, melaju ke babak kedua. 293, peserta kota abadi, kota kelas atas, kota abadi Luyun. Peserta pemurni pil, Gong Ke, Oin, 90.219, maju ke babak kedua. Sejak tahun 2000-an dan seterusnya, perbedaan antara kedua penempatan itu sangat kecil. Bahkan mereka yang bukan penyuling pil tahu bahwa ini sangat normal. Dalam pemurnian ramuan abadi, sangat sulit untuk meningkatkan kemurniannya sedikit saja. Dari 90% hingga 91%, beberapa penyuling pil mungkin tidak dapat melewati kesenjangan itu sepanjang hidup mereka. Kadang-kadang, pemurnian semacam ini tidak dapat ditingkatkan dengan latihan. Hanya ada 300 penyuling pil di panggung kompetisi. Beberapa penyuling pil yang maju ke babak kedua tampak santai dan mulai mengamati penyuling pil lain di sekitar mereka. Biasanya, para penyuling pil yang berhasil mencapai 300 terakhir adalah yang terbaik dari yang terbaik. Semua penyuling pil ini saling kenal. Wajah Mowuji yang masih muda dan tidak dikenalnya langsung menarik perhatian para pembuat pil yang tidak lagi merasa tertekan. Siapa orang ini? Dia masih sangat muda, tapi dia benar-benar masuk dalam 300 teratas. Para penyuling pil ini mulai mencari nama Mowuji di layar monitor aray. Namun, tidak peduli bagaimana mereka mencari, mereka hanya dapat menemukan beberapa nama yang familiar. Layar monitor aray telah menunjukkan tempat ke-120, kota abadi yang berpartisipasi, kota kelas menengah, kota abadi tebing sejati. Alkemis yang berpartisipasi, Ausilun. Skor, 91.051. Lolos ke babak kedua. Tempat ke-120 sudah muncul, tetapi belum ada nama yang asing. Banyak ahli alkimia di atas panggung mulai berdiskusi. Siapa sebenarnya Mowuji? Bisakah dia masuk 120 teratas? Ketika Mowuji melihat tempat ke-120, dia teringat bahwa dia familiar dengan kota abadi ini. Ada seorang penjaga istana muda bernama Zhong Zhen, yang pernah ditemuinya di domain rahasia tak bernyawa. Orang ini tidak jahat, dia bahkan pernah menolongnya sekali. Melihat kota abadi tebing sejati mencapai peringkat ke-120 di babak pertama, Mowuji merasa senang untuk Zhong Zhen. Layar monitor aray terus menunjukkan posisi ke-51. Kota abadi yang berpartisipasi, kota kelas atas, kota abadi Lu Jie. Alkemis yang berpartisipasi, Yuan Feng. Skor, 91.671. Lolos ke babak kedua. Tempat ke-11, kota abadi yang berpartisipasi, kota kelas tinggi, kota abadi Shichanopi. Alkemis yang berpartisipasi, Cai Xiao. Skor, 91.899. Lolos ke babak kedua. Shichanopi Immortal City, kota abadi lain yang tak asing lagi. Mowuji mengenali Zhuoyixian, penjaga istana muda dari Shichanopi Immortal City. Zhuoyixian adalah orang yang cukup baik. Kali ini, Shichanopi Immortal City bahkan memperoleh tempat ke-11 di babak pertama. Selama Zhuoyixian kembali dari Broken World, dia pasti akan datang ke Shichanopi Immortal City. Setelah kompetisi alkimia ini, Mowuji bisa mengunjunginya. Layar monitor array telah menunjukkan tempat ke-7. Kota abadi yang berpartisipasi, Kota kelas atas, Kota abadi pinggi. Alkemis yang berpartisipasi, Liu Yao. Skor, 92.32. Lolos ke babak kedua. Tempat ke-6, Kota abadi yang berpartisipasi, Kota kelas menengah, Kota abadi kaisar merah. Alkemis yang berpartisipasi, Fei Yan. Skor, 92.301. Lolos ke babak kedua. Tempat ke-5, Kota abadi yang berpartisipasi, Kota kelas tinggi, Kota abadi baiding. Alkemis yang berpartisipasi, Kuang Ziao. Skor, 92.41. Lolos ke babak kedua. Pada titik ini, entah itu para pembuat pil di panggung atau para penonton, semua orang tidak dapat lagi menahan diskusi mereka. Hampir semua penonton yang tidak mengenal Mowuji, menatap Mowuji. Ini karena mereka mengetahui latar belakang tempat ke-5. Kuang Ziao merupakan seorang kaisar pil setengah langkah dari aliansi abadi Dao-Pil. Di tempat di mana hampir semua ahli pil Dao di seluruh dunia abadi berkumpul, bukan hal yang aneh bagi seorang kaisar pil setengah langkah untuk memperoleh tempat ke-5. Yang membuat orang banyak penasaran adalah nama Mowuji yang tidak mereka ketahui belum terungkap. Mungkinkah pemuda yang sangat muda ini bisa masuk dalam 4 besar? Siapa orang ini? Mungkinkah dia masuk 4 besar? Melebihi senior kuang? Mungkinkah ada masalah dengan layar monitor aray? Atau mungkinkah ada masalah dengan susunan penilaian? Beberapa penyuling pil yang tereliminasi berdiri dengan gelisah. Jika ada masalah dengan susunan penilaian, itu berarti babak pertama akan dibatalkan dan semua orang harus bertanding lagi. Tidak perlu membicarakan para pembuat pil itu, bahkan Wakil Ketua Aliansi Abadi Dao-Pil Hu Zenyu menatap Mowuji dengan heran. Dia tidak mengenali Mowuji, tetapi pada saat yang sama, dia tahu bahwa nama Mowuji belum terungkap. Mengenai layar monitor aray, dia tahu bahwa pasti tidak akan ada masalah. Ayah, mungkinkah ada masalah? Nama kakak Mowu itu masih belum terungkap, jika sebelumnya Wen Liansi terkejut, sekarang dia panik. Wen Hou juga bingung karena dia tidak percaya bahwa peringkat Mowuji lebih baik daripada Kaisar Pil setengah langkah Kuang Xiaoh yang terkenal. Tan Liang menatap layar besar itu dan ragu-ragu sebelum berkata, mungkin itu tidak benar. Kamu harus tahu bahwa ketika Master Mo ini memurnikan ramuan spiritual tingkat 8, esensinya sudah 100%. Tan Liang secara langsung menaikkan level Mowuji menjadi Master Mo. Tetapi itu adalah ramuan spiritual tingkat 8, sesuatu dari dunia kultivasi. Sekarang, dia memurnikan rumput abadi delima giok yang sangat sulit dimurnikan bahkan di dunia abadi. Perkataan Wen Hou terhenti karena posisi keempat telah terungkap. Juara keempat, kota abadi yang berpartisipasi, kota kelas menengah, kota abadi sein gelas penyuling pil yang berpartisipasi, Wu Yun Seng. Poin 96.009. Melaju ke babak kedua. Saat peringkat ini diumumkan, seluruh kerumunan menjadi gempar. Terjadi lompatan kualitatif antara posisi keempat dan kelima. Kuang Ziao yang berada di posisi kelima hanya memperoleh sedikit di atas 92 poin, sementara Wu Yun Seng yang berada di posisi keempat memperoleh lebih dari 96 poin. Perlu diketahui bahwa dalam pemurnian saripati obat, setiap peningkatan poin merupakan tugas yang sangat sulit, belum lagi peningkatan hampir 4 poin sekaligus. Lagi pula, semakin tinggi kemurniannya, semakin sulit untuk ditingkatkan. Namun, tak seorang pun merasa ada masalah dengan hal ini, karena Wu Yun Seng adalah kaisar pil sejati dan salah satu dari sedikit kaisar pil yang tidak tergabung dalam aliansi abadi dao pil. Meskipun Kuang Ziao sudah menjadi kaisar pil setengah langkah, ia masih jauh dari kaisar pil sejati. Melampaui kaisar pil, dia benar-benar melampaui kaisar pil. Karena rumor tersebut, bahkan mereka yang tidak mengenal Mo Uji pun tahu bahwa ada seorang penyuling pil muda di area kompetisi yang namanya belum muncul di layar. Bagaimana mungkin orang banyak tidak memperhatikan Mo Uji ketika situasi luar biasa seperti itu terjadi. Meskipun semua mata tertuju padanya, ekspresi Mo Uji tetap biasa saja karena dia tidak takut sama sekali. Jadi bagaimana jika sulit untuk memurnikan rumput abadi delima giok? Dia telah menggunakan semua kemampuannya dalam kompetisi ini. Kalau saja tidak karena larangan api di Yong Ying Immortal Domain, dia bahkan akan mengeluarkan hati cendekiawannya untuk memurnikan saripati obat. Juara 3, Kota Abadi Yang Berpartisipasi Kota Kelas Tinggi Kota Abadi Lujie Penyuling Pil Yang Berpartisipasi Heng Jun Poin 96.163 Melaju ke babak kedua Heng Jun juga seorang kaisar pil, tetapi Heng Jun merupakan kaisar pil aliansi abadi daupil. Pada saat ini, semua orang mati rasa. Seorang pemuda tak dikenal sebenarnya telah melampaui dua kaisar pil. Selain itu, hanya ada dua nama yang belum diumumkan. Yang satu adalah pemuda ini dan satunya lagi adalah kaisar pil aliansi abadi daupil lainnya, Gong Yang Sui. Tidak ada yang percaya bahwa Mouji benar-benar bisa masuk ke dua besar. Mungkin dalam hati para kultifator, mereka berpikir tentang bagaimana tuan rumah kompetisi akan membersihkan kekacauan ini. 554 Pada saat ini, tempat kedua sudah muncul di layar. Tertulis dengan jelas, tempat kedua, Kota Abadi Yang Berpartisipasi Kota Kelas Atas Kota Abadi Cahaya Panjang Pemurni Pil Yang Berpartisipasi Gong Yang Sui Poin 977.71 Melaju ke babak kedua Gong Yang Sui adalah eksistensi puncak di antara kaisar pil aliansi abadi daupil. Jumlah kaisar pil yang dapat melampauinya dapat dihitung dengan jari. Namun, kaisar pil seperti itu sebenarnya menduduki peringkat kedua. Ada satu tempat lagi yang tidak ditampilkan. Bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa tempat pertama adalah milik si pembuat pil muda yang tidak dikenal banyak orang. Kalau masalahnya bukan pada tampilan layar, pasti ada kecurangan. Kompetisi daupil alkimia ini mungkin bukan yang terbesar, tetapi sudah pasti merupakan yang paling penting. Bahkan aliansi abadi pil daupil bisa melupakan soal kecurangan. Tidak peduli seberapa kuat aliansi abadi daupil, jika mereka berani berbuat curang, mereka akan menggali kubur mereka sendiri. Bahkan tatapan Gong Yang Sui, Heng Jun dan kaisar pil lainnya tertuju pada Mo Wu Ji. Mereka juga ingin tahu bagaimana masalah ini akan berakhir. Mo Wu Ji sama sekali tidak panik. Ketika dia melihat Gong Yang Sui hanya memiliki 97.711 poin, dia tahu bahwa tempat pertama pasti akan menjadi miliknya. Dalam keadaan normal, pemurnian ramuan abadi tingkat 5 dan 6 akan selalu di atas 99 persen. Meskipun rumput abadi delima giok sulit, tingkat keberhasilannya tidak akan di bawah 99 persen. Arena dan panggung kompetisi yang awalnya berisik, tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang menunggu pemenang pertama diumumkan. Kemudian, mereka menunggu penjelasan dari pembawa acara. Di bawah perhatian penonton, juara pertama akhirnya terungkap. Seperti yang diharapkan, juara pertama adalah nama yang tidak dikenal. Juara 1, Kota Abadi yang berpartisipasi, Kota Kelas Rendah, Kota Abadi Ying Air Pemurni Pil yang berpartisipasi, Mo Sing He. Poin, 993,61, melaju ke babak kedua. Ledakan. Keributan terjadi hampir pada saat yang bersamaan. Semua orang berdiskusi. Pandangan mereka tertuju pada Wakil Ketua Aliansi Abadi Daopil, Hu Zenyu, dan Ketua Langit dan Bumi Wilayah Abadi Yong Ying, Kui Feng Yun. Mereka harus bertanggung jawab atas kompetisi alkimia ini. Dengan hasil seperti itu, mereka harus memberikan penjelasan yang masuk akal. Keluarga Wenhou yang awalnya gembira berubah pucat. Mendapatkan posisi bagus dari Mo Hu Ji tentu akan membuat mereka gembira. Namun, penempatan Mo Hu Ji terlalu bagus. Begitu bagusnya sehingga mereka takut, begitu bagusnya sehingga mereka tidak berani menerimanya. Saat terjadi masalah dengan peringkat Mo Hu Ji, orang pertama yang akan terbunuh tentu saja Mo Hu Ji. Setelah Mo Hu Ji terbunuh, konsekuensi dari pertandingan ulang tidak akan ditanggung oleh Wakil Ketua Aliansi Abadi Daopil, juga tidak akan ditanggung oleh Kaisar Surgawi dari wilayah Abadi Yong Ying. Satu-satunya yang harus menanggung konsekuensinya adalah kota Abadi Water Ying miliknya. Dengan kata lain, dia, Wenhou, sebagai penjaga kota Abadi Water Ying, akan menjadi orang kedua yang terbunuh. Setelah dia terbunuh, akan aneh jika masih ada semut yang tersisa di keluarga Wen. Hu Zenyu berjalan ke depan altar utama. Kerumunan menjadi tenang saat semua orang menatapnya. Tatapan Hu Zenyu beralih dari Mo Hu Ji ke kerumunan di Alun-Alun, lalu dia berkata perlahan, Aku tahu apa yang ingin dikatakan semua orang. Sekarang aku akan memberitahu semua orang dengan jelas bahwa hasil putaran pertama kompetisi ini akurat dan sah. Tidak ada masalah dengan susunan tampilan peringkat, dan tidak ada pertanyaan tentang peringkat. Tentu saja, jika salah satu penyuling pil yang berpartisipasi merasa ada masalah dengan skor mereka, Anda dapat maju. Kami akan mengeluarkan cairan murni Anda untuk penilaian publik. Saat dia mengatakan ini, Tatapan Hu Zenyu menyapu para penyuling pil yang tereliminasi. Nada suaranya menjadi lebih serius saat dia berkata, Jika penilaian menunjukkan bahwa ada masalah dengan hasil Anda, kami akan membebaskan Anda dari kompetisi dan mengizinkan Anda memasuki lembah abadi Yun Sian. Tentu saja, jika penilaian menunjukkan tidak ada masalah dengan hasil Anda, Anda akan langsung tereliminasi. Sekarang, jika ada penyuling pil yang meragukan hasil mereka, silakan maju. Kami akan segera mengeluarkan cairan murni Anda untuk penilaian publik. Tatapan semua orang tertuju pada kursi para penyuling pil. Setengah jam waktu berlalu, tetapi tidak ada satupun penyuling pil yang melangkah maju untuk mengatakan bahwa ada masalah dengan hasil mereka. Setiap penyuling pil yakin dengan hasil mereka sendiri. Mereka semua sangat yakin bahwa hasil penilaian itu sepenuhnya akurat. Bahkan, hasilnya lebih akurat daripada perkiraan mereka. Setelah setengah jam, tidak ada seorang pun yang melangkah maju. Huzenyu menganggupkan kepalanya, sepertinya semua pemurni pil yakin bahwa hasil penilaiannya akurat. Oleh karena itu, hasil ini juga valid. Kalau begitu, jangan buang-buang waktu lagi. Mari kita mulai babak kedua kompetisi ini. Babak kedua kompetisi akan segera dimulai. Ini berarti tidak ada masalah dengan mau uji dan susunan penilaian. Banyak tatapan iri orang-orang tertuju pada mau uji. Mau uji memperoleh nilai hampir penuh di babak pertama. Selama ia dapat memperoleh sejumlah nilai tertentu di babak kedua, peluangnya untuk masuk 50 besar akan sangat tinggi. Tentu saja, jika mau uji tidak memperoleh nilai apapun di ronde kedua, itu berarti hasil yang diperolehnya di ronde pertama mungkin masih palsu. Ayah, hasil kakak mau benar-benar nyata. Dia benar-benar memperoleh tempat pertama dengan total 99.361 poin. Kota abadi Waterying kita pasti tidak akan menjadi pengikut orang lain. Jika hasil kakak mau lebih baik di babak kedua, kita bahkan mungkin dapat maju ke kota abadi tingkat menengah, mendengar wakil kepala aliansi abadi Pildow Hu Zenyu mengumumkan bahwa hasilnya valid. Wen Lian Xi sangat gembira hingga dia berdiri. Yan Qian Ling dan Wen Hou sama-sama bersemangat. Yan Qian Ling buru-buru meraih putrinya dan memberi isyarat agar Wen Lian Xi duduk. Kota abadi Waterying memperoleh tempat pertama di babak pertama. Lebih baik mereka bersikap lebih rendah hati. Kalau tidak, orang-orang akan berpikir bahwa kota abadi Waterying terlalu sombong. Mengesankan? Mengesankan. Tan Liang bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak percaya bahwa hasil Mo Wu Ji itu palsu. Pertama kali dia melihat saripati 100% dari cairan obat, bukankah dia juga merasa itu tidak dapat dipercaya? Karena sesuatu yang dulu tidak dapat dipercaya, pasti akan ada yang kedua kalinya. Beberapa penjaga istana di sekitarnya datang untuk menyambut Wen Hou. Terlepas dari apakah kota abadi Waterying dapat maju ke kota abadi tingkat menengah, kota abadi Waterying yang dapat mengenal seorang pemurni pil yang luar biasa seperti itu pasti layak untuk berteman. Wen Hou menatap putrinya dan berkata, Lian Xi, terima kasih. Kalau bukan karena kamu, seluruh keluarga kita pasti sudah menjadi pengikut orang lain. Ayah, kita harus berterima kasih kepada saudaramu. Tanpa saudaramu, bagaimana kita bisa duduk di sini dengan tenang? Bahkan ada begitu banyak penjaga istana kelas atas dan menengah yang datang untuk menyambut kita. Wajah Wen Lian Xi memerah karena kegembiraan. Bahkan sekarang, kegembiraan itu masih belum pudar. Wen Hou menganggupkan kepalanya terus-menerus. Ya, kita harus berterima kasih kepada ahli pilmu. Tanpa ahli pilmu, kita pasti sudah menjadi sasaran kecemburuan. Di kejauhan, Raja Pil tingkat 5 dari Aliansi Abadi Pil Dao, Geng Ji, juga tidak percaya bahwa kota abadi Water Ying memperoleh tempat pertama di babak pertama. Pandangannya menyapu ke arah Wen Hou yang sangat gembira dan bahagia, lalu dia mendengus dingin. Kota abadi yang hanya berkelas rendah, bahkan jika mereka menemukan pembuat pil dan memperoleh juara pertama di babak pertama, lalu kenapa? Di mata Raja Pil tingkat 5 dari Aliansi Abadi Dao Pil, itu tetap saja bukan apa-apa. Sedikit lebih jauh dari keluarga Wen Hou, seorang pemuda berkata dengan penuh semangat kepada pria parubaya di sampingnya, Ayah, saya tahu bahwa Mo Sing He. Ah, Zhong Mu Kiao, yang telah menatap Mo Ji, berseru. Segera, dia bertanya dengan penuh semangat, Zen R, apakah yang kamu katakan benar? Pemuda ini adalah Zhong Zen, yang pernah menolong Mo Ji sebelumnya. Dia menganggupkan kepalanya dan berkata, Benar. Saat itu, Gou Sing Hao dari Bladescar Mountain datang untuk mencari masalah dengannya, dan akulah yang menolongnya. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa saripati obatnya akan begitu mengesankan. Sungguh begitu mengesankan sehingga saya tidak berani mempercayainya. Bagus, bagus, Zhong Mu Kiao bertepuk tangan, bantuan yang bagus, bantuan yang bagus. Setelah kompetisi alkimia ini berakhir, kamu harus mengundangnya untuk mengobrol. Awalnya, Zhong Mu Kiao ingin bertanya kepada putranya mengapa ia tidak mengizinkan Mo Sing He untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Namun, ketika ia teringat bahwa putranya tidak tahu bahwa Mo Sing He dapat memurnikan saripati obat, ia pun berubah pikiran dan meminta Zhong Zhen untuk mengundang Mo Sing He untuk mengobrol. Pria lain yang duduk di samping Zhong Mu Kiao berkata, setelah kompetisi alkimia ini, reputasi Mo Sing He akan melambung tinggi, dan statusnya tidak akan biasa-biasa saja lagi. Aku khawatir jumlah kota abadi tingkat tinggi yang mengundangnya sebanyak buru sapi. Kota abadi tebing sejati kita hanyalah kota abadi tingkat menengah. Zhong Zhen buru-buru berkata, Tuan Huai, Mo Sing He itu tampaknya orang yang baik. Dia seharusnya tidak lupa bahwa kita pernah bertemu sebelumnya. Suara Hu Zenyu berlanjut di atas panggung, di babak kedua, kalian akan tetap menggunakan tungku pil milik kalian sendiri. Area kompetisi akan menyediakan api tanah, dan topik kompetisinya adalah meramu pil. Mengenai pil apa yang akan meramu, pembuat pil akan memutuskan sendiri. Bahkan jika Anda ingin meramu pil abadi tingkat 9, itu terserah Anda. Hanya saja kamu harus mengeluarkan semua ramuan abadi milikmu. Jika kamu tidak dapat mengeluarkan ramuan abadi milikmu, maka silakan mundur dari kompetisi, karena kamu telah tereliminasi. Sekarang, saya umumkan dimulainya putaran kedua kompetisi. Memang sangat sederhana dan ringkas. Kompetisi putaran kedua adalah meramu pil, dan semua ramuan abadi yang digunakan untuk meramu pil adalah milik sendiri. Namun, semua orang tahu bahwa tidak ada cara curang dalam babak ini. Jika ada yang berani mengambil pil dari cincin penyimpanannya dan mengirimkannya ke susunan evaluasi, dia akan menjadi orang pertama yang tereliminasi. Kehendak spiritual Mo Wu Ji menyapu panggung. Dari ramuan abadi yang dikeluarkan semua orang, dia dapat menyimpulkan bahwa sebagian besar penyuling pil di panggung telah memilih pil abadi tingkat 6. Hanya sejumlah kecil penyuling pil yang memilih pil abadi tingkat 5. Jelas, sebagian besar dari 300 penyuling pil ini adalah raja pil tingkat 6. Adapun para kaisar pil, mereka juga memilih pil abadi tingkat 6. Sekalipun mereka adalah kaisar pil, mereka tidak bisa begitu saja meramu pil abadi tingkat 7. Ramuan abadi untuk pil abadi tingkat 7 pertama mahal harganya, tetapi tingkat keberhasilan untuk pil abadi tingkat 7 kedua sangat rendah. Bagi mereka, selama mereka bisa meramu pil abadi tingkat 6, mereka pasti akan masuk dalam lima besar. Tidak perlu mengambil risiko. Meskipun Mo Wu Ji juga bisa meramu pil abadi tingkat 6, dia tahu bahwa jika dia benar-benar meramu pil abadi tingkat 6, pasti akan berakhir dengan kegagalan. Dia berbeda dari para penyuling pil lainnya. Jika para penyuling pil lainnya dapat meramu sebotol pil abadi tier 5 dengan kualitas unik, maka setidaknya setengah dari pil abadi tier 6 yang mereka racik akan bermutu tinggi. Dia bisa meramu pil abadi tier 5 dengan mutu unik, dan meskipun dia bisa meramu pil abadi tier 6, dia bahkan tidak bisa meramu pil abadi tier 6 dengan mutu menengah. Jadi pil apa yang harus dipilihnya agar bisa memastikan dirinya masuk dalam peringkat 50 teratas? 555 Pil itu haruslah pil abadi tingkat 5 karena ia hanya dapat meramu pil bermutu unik dari pil abadi tingkat 5. Hanya pil abadi tier 5 dengan kualitas unik mungkin tidak dapat menjamin tempatnya di 50 teratas. Lagipula, semua orang di sini adalah raja pil tingkat 6 dan kebanyakan dari mereka meramu pil abadi tingkat 6. Terlebih lagi, pada putaran pertama kompetisi, skornya tidak menonjol dibandingkan yang lain. 6-7 poin merupakan perbedaan yang besar dalam hal memurnikan sari-sari herbal. Namun jika menyangkut ramuan pil, skor ini tidak mengejutkan sama sekali. Jika sekumpulan pil tingkat 6 bermutu tinggi bernilai 80 poin, maka sekumpulan pil tingkat 5 bermutu tinggi hanya bernilai 30 poin. Mungkin jika dia meramu sekumpulan pil tier 5 bermutu unik, hasilnya akan setara dengan sekumpulan pil abadi tier 6 bermutu tinggi. Namun, ini hanya kemungkinan karena mau uji bahkan tidak yakin dengan kriteria penilaian yang tepat. Karena dia hanya bisa meramu pil abadi tingkat 5, maka kumpulan pil abadi tingkat 5 miliknya pasti tidak terlalu sederhana. Kumpulan pil abadi tier 5 ini harus memenuhi dua persyaratan. Pertama, kumpulan pil abadi tier 5 ini harus sulit dibuat dan harganya mahal. Kedua, kumpulan pil abadi tier 5 ini harus bermutu unik. Setelah melalui banyak pertimbangan, mau uji memutuskan untuk meramu pil abadi tier 5 yang paling berharga, pil pembersihan abadi si agung. Pil pembersihan abadi si agung adalah pil yang dapat memberikan peluang sebesar 20-30% bagi seorang dewa yi agung lingkaran besar untuk maju ke tahap dewa si agung. Jika seorang dewa lingkaran besar yi agung telah terkumpul dalam jumlah yang cukup, memiliki beberapa harta karun lain yang membantunya, dan memiliki tingkat pencerahan tertentu terhadap dao agungnya, maka dengan menggunakan pil pembersihan dewa si agung, hampir dapat dipastikan dia akan maju ke tahap dewa si agung. Justru karena itulah pil agung si pembersi abadi menjadi pil abadi tingkat 5 yang paling berharga. Yang terpenting, pil pembersi abadi si agung sangat sulit dibuat. Di antara semua pil abadi tingkat 5, pil pembersi abadi si agung adalah salah satu yang paling sulit dibuat. Ramuan abadi utama untuk pil pembersi abadi si agung adalah buah pembersi abadi dan rumput setengah daun pasir yang mengejutkan. Mouji baru saja kembali dari tingkat ketiga dunia yang hancur sehingga ia memiliki kelebihan kedua ramuan abadi ini. Bukan hanya itu, dia telah meramu beberapa ramuan pil ini sebelumnya. Pil agung si pembersi abadi sangatlah berharga dan jika bukan karena menyelamatkan Chen Suyin, Mouji pasti tidak akan mengeluarkannya dalam kompetisi sampah seperti itu. Benar saja, kompetisi alkimia agung ini hanyalah sampah di mata Mouji. Dalam kompetisi alkimia sejati, hal pertama yang perlu dipertimbangkan bukanlah bagaimana mengakhiri pertarungan secepat mungkin, tetapi bagaimana membandingkan keterampilan alkimia sejati para penyuling pil. Sekarang setelah dia berpartisipasi dalam kompetisi alkimia agung ini, sang penyelenggara, Yong Ying Immortal Domain, ingin mengakhiri kompetisi tersebut sesegera mungkin sehingga mereka dapat membuka lembah abadi Yun Sian. Aliansi abadi pil Dao, yang menjadi tuan rumah kompetisi, juga ingin sekali melihat hasil kompetisi tersebut sehingga mereka bisa memasuki lembah abadi Yun Sian. Bagi Mouji, dia tentu berharap hal itu akan terjadi secepatnya. Namun dari sudut pandang profesional, kompetisi alkimia agung ini benar-benar tidak ada nilainya. Helai demi helai ramuan abadi diambil dan ditumpuk di depannya. Pada saat yang sama, dia mulai membersihkan tungku pil, bersiap untuk meramu pil si agung pembersih abadi. Apakah aku salah lihat? Dia benar-benar akan meramu pil pembersih abadi. Seseorang di alun-alun sudah mengenali buah pembersih abadi. Pil abadi tier 5 bukanlah sesuatu yang istimewa. Di babak kedua ini, yang terburuk adalah meramu pil abadi tier 5. Selain pil abadi tier 5, ada juga pil abadi tier 6. Yang membuat semua orang penasaran adalah Mouji ingin meramu pil pembersih abadi. Bahan utama dari rumput pembersih abadi sangat berharga. Meskipun itu adalah ramuan abadi tingkat 5, itu lebih berharga daripada ramuan abadi tingkat 6 rata-rata. Perlu diketahui bahwa penyuling pil ini adalah orang yang mengeluarkan ramuan abadi itu sendiri. Beberapa orang mengira bahwa penyuling pil muda ini benar-benar kaya. Beberapa orang yang teliti mulai mencurigai identitas Mouji. Jika Mouji benar-benar seorang penyuling pil biasa, bagaimana mungkin dia bisa mengeluarkan ramuan abadi yang dibutuhkan untuk meramu pil pembersih abadi si agung. Helai demi helai herba abadi dikirim ke tungku pil oleh Mouji. Bagi Mouji, memurnikan herba abadi tingkat 5 jauh lebih mudah daripada memurnikan rumput abadi delima giyok tingkat 4. Mouji telah meramu pil abadi tier 5 yang tak terhitung jumlahnya. Dia bahkan telah meramu beberapa pil pembersih abadi si agung. Meskipun api bumi tidak semudah digunakan seperti hati cendikiawan, dengan kemampuan Mouji saat ini untuk meramu pil abadi tingkat 6, meramu pil si agung pembersih abadi tidaklah terlalu sulit. Melarutkan ramuan abadi secara mahir, memurnikan saripati, memisahkan kotoran, memisahkan saripati, memisahkan saripati, mengumpulkan saripati. Karena tingkat apinya, Mouji memperlambat kecepatannya. Namun, kualitas pilnya tidak banyak berkurang. Yang membedakannya dari yang lain adalah Mouji mampu meningkatkan kemurnian ramuan abadi hingga tingkat ekstrim. Berdasarkan poin ini saja, kualitas pilnya akan sedikit lebih baik daripada pil lainnya. Dua jam kemudian, saluran penyimpanan roh Mouji mulai menggunakan teknik pengumpulan pil. Pil biru samar dengan cepat dikirim ke dalam vas biok yang telah disiapkan di atas panggung. Setelah itu, Mouji mengukir namanya dan kota abadi yang sedang ia ciptakan. Kemudian, ia menyimpan tungku pilnya dan menunggu di samping. Dao pil Mouji benar-benar berbeda dari yang lain. Karena itu, kecepatan meramu pilnya adalah yang tercepat. Kali ini, karena api pil, kecepatannya jauh lebih lambat. Namun, dia tetap menjadi kultifator pertama yang menyelesaikan kompetisi dari semua penyuling pil. Meskipun dia orang pertama yang menyelesaikan kompetisi, Mouji masih sangat puas. Sekumpulan penuh pil pembersih abadi Grenzi berjumlah 12 pil. Sekumpulan pil pembersih abadi Grenzi miliknya mampu meramu satu kumpulan penuh. Selain itu, ke-12 pil tersebut semuanya adalah pil bermutu unik. Jika dia masih tidak dapat masuk 50 besar dengan hasil ini dan poin yang diperolehnya di putaran pertama, maka dia hanya bisa berkata bahwa ini adalah takdirnya. Karena Mouji adalah orang pertama yang selesai meramu pil dan teknik pengumpulan pilnya cepat, banyak orang tidak menyadari pil buatan Mouji. Para kultifator yang memperhatikan Mouji mulai berdiskusi pelan. Perbedaan antara pil abadi tingkat 5 dan tingkat 6 tidaklah besar. Namun, Mouji sebenarnya adalah orang pertama yang menyelesaikan ramuannya. Ini hanya kemungkinan terbesarnya adalah Mouji bahkan tidak mampu meramu pil abadi tier 5. Terlepas dari apakah dia yang pertama atau yang terakhir, dia tidak akan bisa mendapatkan peringkat. Jadi, dia hanya bisa berpura-pura dan menjadi yang pertama. Yang tidak dimengerti oleh banyak orang adalah karena Mouji hanya berpura-pura, mengapa dia menggunakan ramuan abadi untuk pil si agung pembersih abadi. Dia sudah selesai meramu pil abadi. Yan Qianling mengalihkan pandangannya dan menatap Tan Liang. Wenhou dan Wen Lianshi juga menatap Tan Liang dengan bingung. Bagaimana Mouji bisa menyelesaikan meramu pil pembersih abadi si agung secepat itu? Bahkan Raja Pil dari aliansi abadi Dao Pil, Dong Yang Sui dan Heng Jun, baru saja selesai meramu. Tan Liang ragu sejenak sebelum berkata, dia seharusnya sudah selesai meramu. Aku melihatnya mengumpulkan pil-pil itu. Namun, karena keterbatasan, saya tidak dapat menggunakan keinginan spiritual saya untuk memastikan kualitas pilnya. Saya hanya dapat mengatakan bahwa ia memiliki poin di babak kedua. Namun, saya tidak dapat memastikan poinnya. Tan Liang adalah Raja Pil tingkat 4, tetapi bahkan dia tidak tahu. Wenhou dan keluarganya hanya bisa menunggu. Mouji memperoleh tempat pertama di babak pertama. Tidak mungkin bagi mereka untuk tidak memikirkannya. Mereka tentu berharap Mouji dapat masuk ke dalam 50 besar. Saat Mouji masuk ke dalam 50 besar, maka kota abadi Waterying pasti akan dipromosikan menjadi kota abadi tingkat menengah. Begitu mereka dipromosikan menjadi kota abadi tingkat menengah, status dan sumber daya kota abadi Waterying akan meningkat beberapa kali lipat. Mouji menunggu selama 4 jam lagi sebelum Huzenyu melangkah ke altar utama dan mengumumumkan, putaran kedua kompetisi Dao Pil telah berakhir. Semua pembuat pil, harap berhenti meramu pil. Pada saat ini, tidak ada gunanya bagi para pemurni pil untuk berhenti. Ini karena saat Huzenyu mengumumkan akhir kompetisi, api pil di bawah Tungku pil telah padam. Sebelum sejumlah pil keluar dari Tungku, api pil sudah padam. Bahkan seorang penyuling pil kelas atas pada dasarnya akan menyanyiakan sejumlah pil ini. Setelah Huzenyu mengumumkan berakhirnya babak kedua kompetisi, sebuah rune susunan kecil muncul di hadapan semua orang. Semua penyuling pil, silakan masukkan pil di tangan kalian ke dalam rune aray. Hasil putaran kedua kompetisi akan tetap ditentukan oleh aray identifikasi pil. Setelah itu, peringkatnya akan sama seperti putaran pertama. Dari pojok kanan bawah, peringkat terakhir akan ditampilkan, hingga peringkat pertama. Semua pil harus baru diracik. Jika Anda menggunakan pil lama untuk membuat angka, hasil Anda akan nol untuk kedua putaran. Dengan itu, Huzenyu menunggu para pembuat pil di atas panggung untuk meletakkan vas biok di tangan mereka ke dalam rune susunan. Mau uji melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan orang lain, meletakkan vas berisi pil si agung pembersi abadi ke dalam rune susunan. Setelah pil para penyuling pil dikirim, Huzenyu melanjutkan, setelah hasil putaran kedua kompetisi keluar, layar tampilan baru akan muncul. Layar tampilan baru hanya akan menampilkan hasil dari 50 teratas. 50 teratas ini merupakan hasil penumpukan dua putaran kompetisi. Setelah Huzenyu meninggalkan panggung, semua orang, termasuk para pembuat pil, menatap layar tampilan kosong yang muncul di samping babak pertama kompetisi. Kuda hitam seperti mau uji muncul di babak pertama. Sebelum hasil babak kedua keluar, selain beberapa kaisar pil, bahkan beberapa raja pil tingkat enam yang kuat pun sedikit gugup. Setelah beberapa saat, layar tampilan kedua mulai berkedip dengan cahaya putih. Semua orang terdiam dan menatap layar, siap melihat peringkat yang akan keluar. Tak lama kemudian, baris kata pertama muncul di sudut kanan bawah layar, tempat ketiga ratus. Kota abadi yang berpartisipasi, kota kelas atas, kota abadi luyun. Pemurni pil yang berpartisipasi, gong ke. Pil yang diracik, pil abadi berlimpah tingkat enam. Empat pil lengkap, dua pil tidak berguna, dua pil bermutu rendah. Skor, 311.276. Melihat hasil ini, kepercayaan diri mau uji melonjak. Bahkan jika dia meramu pil berlimpah abadi, dia tidak akan berakhir dengan dua pil bermutu rendah yang menyedihkan. Dilihat dari penampilannya, raja pil tingkat enam ini tidak sebaik yang terlihat. Ayah, peringkat ketiga ratus bukanlah kakak mo, Wen Lian Xi melihat nama gong kemuncul dan langsung menoleh kegirangan. Tak hanya Wen Lian Xi yang bahagia, bahkan Wen Hou dan istrinya pun gembira. Mau uji tidak berada di posisi ketiga ratus, yang berarti ramuan pil mau uji berhasil. Bahkan Hu Zenyu menatap mau uji dengan kaget. Mau uji adalah orang pertama yang menyelesaikan ramuan pil. Dia juga merupakan pemurni pil pertama di babak pertama kompetisi. Dia tidak menyangka bahwa pemurni pil muda ini tidak berada di urutan terakhir di babak kedua. Satu-satunya penjelasannya adalah bahwa pembuat pil muda ini benar-benar seorang raja pil tingkat lima, yang berarti dia pasti telah berhasil meramu pil si agung pembersi abadi. Bakat seperti itu, tidak peduli dari mana asalnya, harus ditarik ke aliansi abadi dao pil. 556. Meskipun dia masih memimpin kompetisi, Hu Zenyu telah mengirim semua informasi mau uji kembali ke markas besar aliansi abadi pil dao, meminta mereka untuk menyelidiki latar belakang orang ini sesegera mungkin. Dengan pandangan jauh ke depan yang dimiliki Hu Zenyu, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa selama mau uji tidak mati, dia pasti akan menjadi kaisar pil. Aliansi abadi dao pil kekurangan darah segar, dan sekarang dia, Hu Zenyu, melihat kaisar pil seperti itu, bagaimana mungkin dia bisa membiarkannya pergi. Setelah 20 hingga 30 nama ditampilkan, hati mau uji berangsur-angsur menjadi tenang. Dia menemukan bahwa meskipun banyak pembuat pil yang meramu pil abadi tingkat 6, tingkat keberhasilan mereka terlalu mengerikan. Kebanyakan dari mereka adalah pil tingkat menengah atau rendah, dan tidak perlu membicarakan pil penuh, bahkan sepertiga pil pun jarang. Beberapa pembuat pil yang ingin meramu pil abadi tingkat 6 yang lebih keras pada dasarnya hanya bisa mendapatkan 2 atau 3 pil bermutu rendah. Mau uji segera memahami logika dibalik ini, bukan karena para pembuat pil itu tidak bagus, tetapi karena apinya. Api di sini membatasi kemampuan para pembuat pil, mereka dapat meramu 6 pil, tetapi karena api, mereka hanya dapat meramu 1 atau 2 pil, dan kualitasnya pun tidak bagus. Mau uji berpikir dalam hati. Dalam kompetisi alkimia agung ini, dia memang memiliki kelebihan bawaan. Dia tidak pilih-pilih soal api, api yang bagus akan memungkinkannya meramu pil lebih cepat, dan kualitas pilnya pun akan lebih baik. Dia juga bisa menciptakan api yang buruk. Meskipun akan ada dampak tertentu, dia tidak akan berakhir seperti penyuling pil lainnya. Mau uji tidak mengenali satupun nama penyuling pil di layar tampilan. Dia tidak ingin tahu siapa orang-orang ini, ia hanya berharap namanya muncul di 50 teratas. Selama dia berada di posisi 50 teratas, dia akan berhasil. Layar tampilan segera mencapai posisi ke-51. Kota abadi yang berpartisipasi, kota kelas menengah, kota kaisar merah. Pemurni pil yang berpartisipasi, Veyan pemurni pil, pil berlimpah abadi tingkat 6. 8 pil lengkap, 4 bermutu tinggi, 4 bermutu menengah. Skor, 71.315. Sebelum namanya mencapai posisi ke-51, hati mau uji sudah sepenuhnya mantap, ia tahu bahwa ia pasti akan melaju ke posisi 50 besar. Sekalipun dia berada di posisi ke-50 pada putaran pertama, dia akan tetap berada di 50 besar. Mau uji tahu tentang Veyan ini, di babak pertama, orang ini mendapat posisi ke-6 yang bagus. Siapa yang menyangka kalau orang ini bisa memurnikan cairan obat, tapi kalau sudah menyangkut pemurnian pil, dia masih sangat kurang. Jangan lihat bagaimana orang ini bisa mendapat posisi ke-6 di babak pertama. Karena dia tidak masuk 50 besar di babak ini, akan sangat sulit baginya untuk masuk 50 besar. Pada putaran pertama penyempurnaan cairan obat, perbedaan skor setiap orang sangatlah kecil. Bahkan perbedaan antara yang ke-6 dan yang ke-100 hanya sedikit lebih dari 1 poin. Ini juga menjadi alasan mengapa mau uji tidak berani menjamin bahwa dirinya akan mampu masuk 50 besar meskipun perbedaan poinnya sangat kecil di babak pertama. Sebenarnya, menurut kompetisi dan sistem penilaian ini, jika tidak ada kecelakaan, 50 teratas di babak kedua pada dasarnya akan menjadi 50 teratas dalam total poin. Pada saat ini, tempat ke-50 telah keluar. Kota yang berpartisipasi, kota kelas atas, kota abadi puluo. Alkemis yang berpartisipasi, Wen Cheng Bu. Dia meramu pil abadi tingkat 6, pil penghancur domain kipedang. Dari ke-6 pil, 5 berkualitas tinggi dan 1 berkualitas sedang. Skor, 73.521. Saat skor ini keluar, mau uji tahu bahwa Fei Teng, yang menduduki peringkat ke-6 di babak pertama, telah tersingkir. Skor Wen Cheng Bu pada babak pertama masih tertera di layar tampilan di samping, 91.461. Meskipun Wen Cheng Bu tidak masuk 50 besar di babak pertama, ia masih melampaui Fei Teng dalam total poin. Karena Wen Cheng Bu memperoleh lebih dari 73 poin, jelas bahwa Fei Teng akan kesulitan mengejarnya. Memang, tempat ke-49 memiliki lebih dari 75 poin. Ketika Fei Teng melihat skor ini, dia menghela nafas, menundukkan kepalanya dan duduk. Sedikit lagi dia akan bisa masuk 50 besar. Sedikit lagi dia akan sulit dilampaui. Sekarang setelah dia tahu bahwa dia pasti akan masuk 50 besar, mau uji tidak peduli lagi. Dia juga duduk, menutup matanya dan mulai bermeditasi. Pada saat yang sama, dia berpikir tentang bagaimana cara meninggalkan domain abadi Yong Ying setelah memasuki lembah abadi Yun Sian dan memperoleh bunga hati dunia bawah. Saat peringkat ke-50 keluar, penjaga istana kota abadi Water Ying, Wen Hou, tak dapat menahan diri untuk berdiri dengan gelisah. Semenjak dia menjadi kepala istana kota abadi Water Ying, dia tidak pernah menyangka bahwa kota abadi Water Ying akan maju ke tingkat kota menengah. Pada saat ini, Water Ying Immortal City pasti akan maju ke kota tingkat menengah. Satu-satunya yang tersisa adalah babak kedua berakhir. Suamiku, Yan Qianling meraih tangan Wen Hou dan menyuruhnya duduk. Hanya dia yang bisa memahami perasaan suaminya. Sejak dimulainya kompetisi alkimia besar wilayah abadi Yong Ying, hati Wen Hou selalu gelisah. Dia lebih paham daripada siapapun bahwa saat kota abadi Water Ying kalah dalam persaingan dan menjadi kota cabang, konsekuensinya akan mengerikan. Jadi, sejak kompetisi alkimia diumumkan, dia telah mencari penyuling pil untuk berpartisipasi dalam kompetisi tersebut. Alasan mengapa putrinya, Lian Xi, berlari ke sudut Yong Ying untuk mencari pembuat pil juga karena dia tahu betapa cemasnya ayahnya. Sayangnya, selain teman lamanya Tan Liang, kota abadi Water Ying-nya tidak dapat menemukan pembuat pil yang layak. Beberapa hal benar-benar tidak berkembang. Tepat ketika Wen Hou menyerah pada kompetisi alkimia, putrinya berhasil menemukan seorang pemurni pil yang menantang surga untuk kota abadi Water Ying. Dia tidak hanya memperoleh tempat pertama di babak pertama, dia bahkan masuk dalam lima puluh besar di babak kedua. Dengan hasil seperti itu, bagaimana mungkin kota abadi Water Ying berhenti khawatir untuk menjadi kota cabang. Sebagai penjaga kota abadi Water Ying, Wen Hou seharusnya memikirkan masalah rumit setelah kota abadi Water Ying naik ke kota abadi tingkat menengah. Jika ada yang mengatakan bahwa Wen Hou dan keluarganya sangat gembira, maka orang lain yang sangat gembira tentu saja Lin Gu. Alasan mengapa Lin Gu mengundang Mou Ji adalah pertama-tama karena dia tidak mengenal Raja Pil yang lebih mengesankan. Kedua, dia tahu bahwa Mou Ji adalah Raja Pil tingkat empat kelas terhormat. Sekarang kedua ronde belum berakhir, Lin Gu tahu bahwa dia tidak membuat pilihan yang salah. Bahkan seorang Kaisar Pil pun tidak sebanding dengan Mou Ji di babak pertama. Keberadaan yang menantang surga seperti itu mungkin benar-benar dapat membantu ibunya pulih. Mou Ji tidak peduli dengan penempatan di layar susunan, tetapi para kultifator lain menatapnya dengan saksama. Saat ini, semua orang ingin tahu posisi Mou Ji di babak kedua. Mou Ji meramu Pil Abadi Tier 5 di babak kedua. Meskipun itu adalah salah satu Pil Abadi Tier 5 yang paling berharga, Pil Pembersi Abadi Zia Agung itu tetap saja Pil Abadi Tier 5. Itu pada dasarnya berbeda dari Pil Abadi Tier 6. Jika Pil Abadi Tingkat 5 mampu memperoleh peringkat setinggi itu, maka itu akan menyebabkan orang meragukan apakah hasil Mou Ji nyata atau tidak. Tak lama kemudian, posisi pada layar susunan menunjukkan posisi ke-6. Kota Abadi yang berpartisipasi, Kota Kelas Atas, Kota Abadi Pingyi. Penyuling Pil yang berpartisipasi, Liu Yao. Penyempurnaan Pil, Pil Huang Jade tingkat 6. 11 Pil yang telah selesai, 10 tingkat tinggi, 1 tingkat menengah. Poin, 87.762. Tempat ke-5, Kota Abadi yang berpartisipasi, Kota Kelas Rendah, Kota Abadi Water Ying. Pemurni Pil yang berpartisipasi, Mo Xing He. Penyempurnaan Pil, Pil Grenzi Pembersihan Abadi tingkat 5. Penyempurnaan Pil, 12 Pil dengan kualitas unik. Poin, 90,00. Saat pengumuman ini keluar, kerumunan menjadi gempar. Kali ini, tidak ada yang merasa Pil itu palsu. Ini karena Pil itu dibuat di sini, jadi tidak mungkin dipalsukan. Selama masih ada keraguan, Pil itu akan langsung diperlihatkan agar dilihat semua orang. Selain itu, beberapa orang dalam mengetahui bahwa setelah putaran kedua, segel pada Pil yang dibuat oleh 50 orang teratas akan dilepas, sehingga setiap orang dapat melihatnya dengan kemauan spiritual mereka. Pada putaran kedua kompetisi, 90 poin untuk Pil Abadi tingkat 5 sudah menjadi batasnya. Dengan kata lain, selama Anda meramu Pil Abadi tingkat 5, Anda paling banyak akan mendapatkan 90 poin. Mau Ji memperoleh semua poin untuk Pil Pembersi Abadi Si Agung. Bagaimana ini bisa dianggap mengejutkan? Selamat, kakak Wen Ho. Di masa depan, kau akan menjadi anggota kota Abadi kelas atas kami. Jika kau punya waktu, datanglah untuk mengunjungi kota Abadi Lu Yun milikku. Tepat saat apa yang dikatakan mau Ji keluar, penjaga istana kota Abadi Lu Yun berinisiatif untuk menyapa Wen Ho dari kota Abadi Water Ying. Penyuling Pil yang menentang surga ini sebenarnya memiliki hubungan dengan kota Abadi Water Ying. Tidak perlu membicarakan bagaimana kota Abadi Water Ying akan menjadi kota Abadi tingkat tinggi di masa depan. Bahkan jika tidak, dia tetap ingin lebih dekat dengan kota Abadi Water Ying melalui Wen Ho. Setelah kota Abadi Lu Yun, para penghuni istana dari berbagai kota Abadi tingkat tinggi dan menengah semuanya datang menyambut Wen Ho dengan senyuman di wajah mereka. Ekspresi dan nada bicara mereka sangat sopan. Berbeda dengan sapaan sederhana sebelumnya, kali ini setelah mau Ji masuk dalam lima besar, para penjaga istana ini memperlakukannya dengan hangat seperti teman lama. Meskipun wajah Wen Ho penuh dengan senyuman, dia masih linglung. Sejak kapan dia, penjaga kota Abadi Water Ying, menikmati perlakuan seperti itu. Di masa lalu, dia cukup beruntung dapat menghadiri pertemuan para bangsawan dari berbagai kota Abadi besar di wilayah Abadi Yong Ying. Jangan hanya melihat bagaimana dia menjadi penjaga istana kota Abadi Water Ying. Dalam pertemuan-pertemuan itu, dia hanya bisa bersembunyi di sudut. Kadangkala, dia memaksakan senyum dan mengucapkan beberapa patah kata kepada orang lain, namun mereka mengabaikannya begitu saja. Sekarang, para penjaga istana dari kota Abadi tingkat tinggi berinisiatif untuk menyambutnya dengan sopan. Selain itu, para penjaga istana dari kota Abadi tingkat menengah dan rendah bahkan datang dengan sikap rendah hati untuk mengobrol dengannya. Saat ia terbangun dari rasa bahagia dan hormatnya yang luar biasa, Wen Ho menyadari bahwa semua ini tidak diperolehnya sendiri. Itu semua diberikan kepadanya oleh seorang ahli pil muda yang konyol di atas panggung. Layar tampilan Arai menunjukkan tempat keempat. Kota Abadi yang berpartisipasi, Kota Kelas Atas, Kota Abadi Baiding. Pemurni pil yang berpartisipasi, Kuang Ziao. Ramuan pil, pil biru ilusi tingkat 6 bac lengkap, 1 mutu unik, 9 mutu tinggi, 2 mutu menengah. Skor, 91.549. Pil Valet Void adalah pil abadi tier 6 yang sangat sulit untuk diracik. Bagi Kuang Ziao, mampu meramu satu bac penuh pil Valet Void sudah merupakan hasil yang mengagumkan. Nilainya sebesar 91.549 dianggap sangat adil. Juara 3, Kota Abadi yang berpartisipasi, Kota Kelas Menengah. Kota Abadi Sein gelas pemurni pil yang berpartisipasi, Wuyun Seng pemurni pil, pil debu surgawi jiwa es tingkat 6. Bac lengkap, 3 kualitas unik, 9 kualitas tinggi. Skor, 93.322. Juara 2, Kota Abadi yang berpartisipasi, Kota Kelas Tinggi, Kota Abadi Lujie penyuling pil yang berpartisipasi, Heng Jun. Pemurni pil, pil huang jade tingkat 6. Bac lengkap, 9 mutu unik, 3 mutu tinggi. Skor, 95.413. Juara 1, Kota Abadi yang berpartisipasi, Kota Kelas Tinggi, Kota Abadi Cahaya Panjang Pemurni pil yang berpartisipasi, Gong Yang Swee ramuan pil, pil abadi tingkat 6, pil jiwa 9 melodi. Bac lengkap, 6 mutu unik, 6 mutu tinggi. Skor, 97.339. 557. Meskipun Heng Jun meramu lebih banyak pil bermutu unik daripada Gong Yang Swee, kenyataannya di antara keempat pil teratas, pil huang jade buatan Heng Jun adalah yang paling mudah untuk diramu. Pil abadi tingkat 6 lainnya jauh lebih sulit untuk dibuat daripada pil huang jade. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemeringkatan yang diberikan oleh aray tersebut sangat adil dan akurat. 50 pemain teratas di babak kedua semuanya keluar. Pada saat yang sama, Hu Zenyu juga mengetahui tentang latar belakang Mou Ji. Mou Ji, seorang kultifator yang naik dari Yong Ying Immortal Domain, menemani Murong Xiang Yu ke Sarfon Immortal Ruins. Di cabang Pildao Immortal Alliance di Sarfon Immortal Ruins, Mou Ji memasuki pagoda Pildao dan mengambil bagian dalam ujian sertifikasi pembuat pil-pil Pildao Immortal Alliance. Dalam beberapa hari saja, ia berubah dari seorang penyuling pil tak bersertifikat menjadi raja pil tingkat 4 kelas terhormat. Dengan demikian, ia memperoleh kekaguman dari Kaisar Pil Nong Yong dari aliansi abadi Dao Pil, yang membuat pengecualian untuk mempekerjakannya sebagai tetua kehormatan. Pada saat yang sama, Mou Ji adalah seorang tetua yang memiliki kekuatan nyata di cabang Sarfon Immortal Ruins. Mou Sing He jelas merupakan alias Mou Ji. Ketika Hu Zenyu melihat hasil ini, dia hampir tertawa terbahak-bahak. Dia merasa bahwa dia harus memberi penghargaan kepada cabang reruntuhan abadi Sarfon karena telah menarik pembuat pil yang luar biasa ke dalam aliansi abadi Dao Pil. Kaisar Pil Nong Yong memang lebih berpengalaman seiring bertambahnya usia, dia benar-benar dapat melihat bahwa Mou Ji memiliki masa depan yang luar biasa. Memang aneh kalau dia orang biasa saja kalau di usia semuda itu dia sudah menjadi raja pil tingkat 4 terhormat. Kaisar Pil Nong Yong mungkin tidak tahu bahwa hanya dalam beberapa tahun, Mou Ji telah menjadi raja pil tingkat 5 kelas terhormat. Jelas, Mou Ji masih seorang raja pil tingkat 6. Awalnya, Hu Zenyu merasa tidak nyaman melihat Mou Ji yang begitu mengesankan di usianya yang masih muda. Namun sekarang, semakin dia memandang Mou Ji, semakin dia merasa bahwa pemuda ini luar biasa tampan. Karena Mou Ji memiliki hubungan dekat dengan kota abadi Water Ying, dia harus mengingatkan Kui Feng Yun untuk tidak lupa memberi kota abadi Water Ying beberapa keuntungan. Jika Mou Ji bukan anggota aliansi abadi Dao Pil, akan aneh jika Hu Zenyu senang karena dia mendapat tempat pertama. Terlepas dari apakah kompetisi alkimia agung wilayah abadi Yong Ying ini adil atau tidak, aliansi abadi Dao Pil harus mendapatkan tempat pertama. Baik itu skor total maupun skor tiap babak. Hu Zenyu berjalan ke depan altar utama sambil tersenyum saat melihat ke arah alun-alun dan berkata, meskipun skor totalnya belum keluar, saya yakin semua orang tahu siapa yang berada di 50 besar. Para penyuling pil di bawah 50 teratas, silakan tinggalkan area kompetisi. 50 teratas, silakan tetap. Mengikuti kata-kata Hu Zenyu, layar tampilan mulai menampilkan peringkat. Kali ini, bukan dari pojok kanan bawah, melainkan dari pojok atas. Juara pertama, kota abadi yang berpartisipasi, kota kelas tinggi, kota abadi cahaya panjang. Alkemis yang berpartisipasi, Gong Yang Sui. Skor total, 195.050. Tempat kedua, kota abadi yang berpartisipasi, kota kelas tinggi, kota abadi Lu Jie. Alkemis yang berpartisipasi, Hang Jun. Skor totalnya adalah 9, 9, 9, 5, 7, 6. Tempat ketiga, kota abadi yang berpartisipasi, kota abadi tingkat rendah, kota abadi Water Ying. Alkemis yang berpartisipasi, Mo Sing He. Skor totalnya 189.361. Tempat keempat, kota abadi yang berpartisipasi, kota abadi tingkat menengah, kota abadi St. Glass. Alkemis yang berpartisipasi, Wu Yun Seng. Skor totalnya 189.331. Tempat kelima, alkemis yang berpartisipasi, kota abadi tingkat tinggi, kota abadi Baiding. Alkemis yang berpartisipasi, Kuang Ziao. Skor totalnya 183.960. 50 penempatan segera ditampilkan. Selain beberapa kota abadi tingkat menengah, sebagian besarnya adalah kota abadi tingkat tinggi. Dan hanya ada satu kota abadi tingkat rendah, kota abadi Water Ying. Mo Wu Ji juga sangat puas. Awalnya dia hanya ingin masuk 50 besar, tetapi dia tidak menyangka bisa masuk 3 besar. Bahkan ada seorang Kaisar Pil yang dilampauinya. Meskipun hanya beberapa persepuluh poin, itu tetap saja merupakan perbedaan. Namun, Mo Wu Ji sangat jelas dalam hatinya, skornya tidak benar-benar berarti bahwa dia bisa masuk 3 besar dari semua ahli Dao Pil ini. Mungkin dalam hal penyempurnaan esensi, dia bisa masuk 3 teratas. Dalam hal kekuatan keseluruhan, dia pasti tidak akan bisa masuk 3 besar. Ini karena dalam putaran meramu Pil ini, beberapa Kaisar Pil dan beberapa peramu Pil tingkat 6 yang super kuat tidak mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Hanya apinya saja sudah cukup untuk membatasi kinerja sebagian besar penyuling Pil. Akan tetapi, dia melakukannya sekuat tenaga tanpa menyembunyikan apapun. Saat peringkat itu keluar, suasana yang gaduh itu kembali tenang. Selama kompetisi alkimia, semua orang memperhatikan siapa yang akan masuk 50 besar. Setelah kompetisi alkimia, semua orang memperhatikan 55 penempatan untuk memasuki lembah abadi Yun Sian. Terutama Mo Wu Ji, yang paling menarik perhatian. Asal usul Mo Wu Ji tidak diketahui, tetapi dia bisa jadi adalah seorang ahli alkimia jahat. Seorang ahli penyuling Pil yang jenius benar-benar memiliki dua tempat untuk memasuki lembah abadi Yun Sian. Bagaimana mungkin ini tidak menarik perhatian orang lain? Wu Ji Melanjutkan, pertama-tama, izinkan saya mengucapkan selamat kepada 50 orang penyuling Pil yang memperoleh kualifikasi untuk memasuki lembah abadi Yun Sian. Kalian dapat menyerahkan posisi kalian kepada orang lain, atau kalian dapat memilih untuk masuk sendiri. Sebelum aku menyerahkan token GEOG untuk memasuki lembah abadi Yun Sian, masih ada satu hal lagi yang harus kulakukan. Yaitu dengan memajang secara umum Pil yang dibuat oleh 50 penyuling Pil tersebut, dan sekaligus melepaskan segelnya. Siapapun dapat menggunakan kemauan spiritualnya untuk melihat Pil yang dibuat oleh 50 penyuling Pil ini. Saat berbicara, Hu Zenyu melambaikan tangannya. 50 fas GEOG muncul di udara secara berjajar. Di bagian bawah setiap fas GEOG, terdapat sederet kata-kata. Kata-kata ini menunjukkan nama pembuat Pil. Pada saat yang hampir bersamaan saat 50 fas GEOG ini dikeluarkan, kehendak spiritual yang tak terhitung jumlahnya mendarat di fas GEOG ketiga. Itu adalah Pil pembersih abadi milik Mouji. Kehendak spiritual Mouji mendarat pada Pil abadi tingkat 6 yang dibuat oleh beberapa kaisar Pil. Saat dia melihat Pil abadi tingkat 6 ini, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa meramunya. Meskipun dia bisa meramu Pil abadi tier 6 kualitas rendah, Pil tersebut tidak mempunyai spiritualitas apapun. Di sisi lain, Pil abadi tier 6 yang dibuat oleh kaisar Pil ini penuh dengan spiritualitas. Sekali lihat saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa itu adalah barang bermutu tinggi. Hal ini terutama berlaku untuk Pil Dewa 9 Melodi yang dibuat oleh kaisar Pil Gong Yang Sui. Kehendak spiritual Mouji hanya mendarat di sana dan dia bisa merasakan resonansi jiwa. Pil ini jelas sangat bermanfaat bagi roh dan jiwa primordial. Dia memang seorang kaisar Pil. Pada saat yang sama, Mouji menyadari kekurangannya sendiri. Meskipun semua Pil pembersih abadi yang dia buat adalah Pil bermutu unik, Pil-Pil itu tidak memiliki jenis spiritualitas Dao. Itu adalah spiritualitas Dao yang tak terlukiskan. Sebelumnya, dia tidak begitu jelas tentang spiritualitas Dao ini. Setelah melihat Pil yang dibuat oleh Gong Yang Sui dan kaisar Pil lainnya, Mouji tampaknya telah membuka jendela baru. Sebelumnya, Mouji masih berpikir bahwa ia telah memberikan sejumlah Pil pembersih abadi agung kepada para penyelenggara. Namun sekarang, ia tidak lagi berpikir seperti itu. Hadiah yang diperolehnya dari kompetisi alkimia ini tidak hanya terbatas pada lembah abadi Yun Xian. Jika dia punya waktu untuk berbincang dengan kaisar Pil, itu pasti akan bermanfaat bagi Dao Pilnya. Pada saat yang sama, Mouji tahu bahwa jika bukan karena penilaian susunan, dia tidak akan bisa mendapatkan 90 poin. Meskipun Pil Grenzi pembersih abadi miliknya memiliki mutu unik, dia seharusnya tidak dapat memperoleh 90 poin. Setelah melihat Pil abadi tingkat 6 yang dibuat oleh kaisar Pil, Mouji mulai merasa tidak puas dengan Pilnya sendiri. Namun, para kultifator lainnya sangat puas dengan Pil Mouji. Di mana mereka bisa menemukan Pil pembersih abadi Grenzi yang bermutu unik. Dalam waktu singkat, seluruh alun-alun menjadi gempar. Bukan karena Pil Mouji tidak cukup bagus. Sebaliknya, itu karena di mata orang banyak, setiap Pil yang dibuat oleh Mouji penuh dengan spiritualitas dan spiritualitas Dao. Jelas, ini adalah Pil pembersih abadi Grenzi dengan kualitas unik. Orang bisa membayangkan bahwa begitu Pil-Pil ini dikirim ke rumah pedagang, hal itu akan langsung menimbulkan keributan. Sebagai perbandingan, kaisar Pil meramu Pil seperti Pil Dewa Sembilan Melodi, Pil Debusur Gawi Jiwa Es, Pil Valet Meraj. Meskipun Pil ini lebih berharga daripada Pil pembersih abadi Zi Agung, kualitasnya lebih tinggi dan lebih sulit dibuat. Namun, Pil ini tidak umum digunakan. Sebaliknya, mereka semakin menjauh dari kerumunan. Apakah kita membeli Pil ini? Seseorang di antara kerumunan berteriak. Hu Zhenyu melambaikan tangannya dan menyimpan semua Pil ini. Kemudian, ia melanjutkan, semua Pil ini akan menjadi milik Yong Ying Immortal Domain. Namun, para penyuling Pil di sini semuanya ada di sini. Karena mereka dapat meramu Pil ini di tempat, jika diberi cukup waktu dan api Pil yang lebih baik, saya yakin mereka akan dapat meramu Pil yang lebih sempurna. Saya yakin mereka akan mampu memurnikan ramuan yang lebih sempurna. Mereka yang menginginkan ramuan, Anda dapat pergi dan menemukan penyuling Pil yang telah memperoleh peringkat. Sekarang, aku akan menyerahkan token diok kepada para pembuat Pil yang memperoleh tempat untuk memasuki lembah abadi Yun Sian. Satu persatu, token diok putih yang membuat iri dibagikan oleh Hu Zhenyu. Mo Wu Ji sendiri menerima dua token. Token diok itu dingin saat disentuh, tetapi hati Mo Wu Ji terbakar oleh gairah. Setelah semua 55 token diok dibagikan, Hu Zhenyu melanjutkan, kompetisi alkimia ini juga menghadirkan beberapa ahli pemurnian Pil jenius kelas atas. Misalnya, juara ketiga Mo Sing He. Mo Sing He masih sangat muda, tetapi ia mampu meraih posisi tiga teratas dalam kompetisi ini. Ia pasti akan menjadi kaisar Pil di masa depan. Saya ingin mengucapkan selamat secara khusus kepada ahli Pil Mo Sing He. Semoga para penyuling Pil yang memperoleh token diok untuk memasuki lembah abadi Yun Sian menuju ke lembah abadi Yun Sian tiga hari kemudian. Kompetisi alkimia ini telah berakhir. Selanjutnya, bolehkah saya mengundang kaisar surgawi dari wilayah abadi Yong Ying untuk mengumumkan kota-kota abadi yang mendapat pahala? Hu Zhenyu mundur di tengah tepuk tangan meriah. Di sisi lain, kaisar surgawi dari wilayah abadi Yong Ying melangkah maju dengan ragu. Dia tidak menyangka Hu Zhenyu akan tertarik dengan masalah-masalah sepele di domain abadi Yong Ying miliknya. Pikiran ini hanya terlintas di benak Kui Feng Yun. Terima kasih banyak kepada para ahli alkimia terkenal dari dunia abadi yang telah datang ke wilayah abadi Yong Ying untuk berpartisipasi dalam kompetisi alkimia ini. Untuk kompetisi ini, saya ingin secara khusus menyebutkan dua kota abadi. Yang satu merupakan kota abadi tingkat rendah, kota abadi Water Ying, dan yang satunya lagi merupakan kota abadi tingkat menengah, kota abadi Seinglas. Yang mengejutkan saya adalah kota abadi tingkat rendah dan kota abadi tingkat menengah benar-benar masuk dalam lima besar. Untuk memuji kedua kota abadi ini, saya ingin mengumumkan bahwa kota abadi Water Ying yang berkelas rendah akan dipromosikan menjadi kota abadi berkelas tinggi. Masing-masing akan memiliki 15 kota di bawah yurisdiksinya. Kota abadi tingkat menengah, kota abadi Seinglas, juga akan dipromosikan menjadi kota abadi tingkat tinggi. Masing-masing akan memiliki 15 kota di bawah yurisdiksinya. Saya ingin mengundang penjaga istana kota abadi Water Ying, Wenhou, dan penjaga istana kota abadi Seinglas, Zuli, untuk maju dan menerima lambang penjaga istana kota abadi tingkat tinggi. Mengikuti kata-kata Kui Feng Yun, tepuk tangan meriah terdengar. Wenhou yang gelisah berdiri bersama putrinya, Wen Lian Xi. Pada saat ini, dia bisa merasakan darahnya mendidih. Untuk dapat melakukan ini, itu sepadan. Hu Zhenyu menatap Wen Lian Xi yang cantik di samping Wenhou, lalu menatap Mou Ji. Dia menganggup pada dirinya sendiri. Dia tampaknya mengerti mengapa seorang Raja Pil yang luar biasa seperti Mou Ji mau membantu kota abadi Water Ying. Setelah itu, Mou Ji tidak tertarik dengan upacara promosi dan penghargaan di berbagai kota abadi. Sekalipun dia mewakili kota abadi Water Ying, pada kenyataannya, dia bahkan tidak mengenal penjaga kota abadi Water Ying, Wenhou. Membantu Wen Lian Xi meningkatkan kota abadi Water Ying dari kota abadi tingkat rendah menjadi kota abadi tingkat tinggi juga merupakan bantuan kecil bagi Wen Lian Xi. Bagi Mou Ji, ini sama saja dengan membalas Budi, tidak ada yang lain. Upacara kenaikan tingkat kota abadi yang rumit berakhir di tengah berbagai macam tepuk tangan dan penghormatan. Mou Ji segera meninggalkan panggung peserta, dan dari kejauhan, ia memanggil Lin Gu, mengisyaratkan agar ia kembali ke rumah peristirahatan terlebih dahulu. Beberapa penguasa kota dan pembuat Pil ingin berteman dengan Mou Ji, tetapi sebelum mereka bisa menghentikannya, Mou Ji telah meninggalkan Alun-Alun. Masih ada tiga hari lagi sebelum mereka memasuki lembah abadi Yun Xi'an. Selama tiga hari ini, Mou Ji ingin berdiskusi dengan Lin Gu tentang cara meninggalkan wilayah abadi Yong Ying. Memang benar dia adalah tetua kehormatan aliansi abadi Dao Pil, tetapi saat dia meninggalkan kota abadi Yong Ying, atau bahkan kehampaan, tak seorang pun akan mengenalinya. Bahasa Indonesia. Saat itu, di mata banyak orang, yang ada hanyalah ramuan abadi tingkat atas dan seorang pembuat Pil yang kurang berguna seperti dia. Ola lantai pertama Yue Gui Immortal Rest House. Sebelum Mou Ji sempat naik, dia dihentikan oleh dua orang. Ada dua orang yang menghalangi Mou Ji. Salah satu dari mereka tampak menyipitkan matanya dan memiliki ekspresi acuh-ta'acuh di wajahnya, seolah-olah dia tidak peduli dengan apapun. Orang lainnya memiliki tatapan dingin di matanya dan ekspresi bangga di wajahnya. Dengan pemahaman Mou Ji tentang Dao Pil, saat dia melihat kedua orang ini, dia tahu bahwa mereka adalah pembuat Pil. Dia bukan hanya seorang alkemis, pencapaiannya dalam alkimia juga tidak buruk. Pria yang menyipitkan matanya itu mengepalkan tinjunya ke arah Mou Ji, ahli Pil Mo, kamu benar-benar muda dan menjanjikan. Perkenalkan diri saya, saya adalah Raja Pil tingkat 5 dari aliansi abadi Pil Dao, Geng Ji. Di Baisheng ini juga merupakan Raja Pil tingkat 5 dari aliansi abadi Pil Dao. Setelah Geng Ji selesai berbicara, dia menatap Mou Ji dengan tenang. Alasan mengapa dia datang mencari Mou Ji sebelum para ahli alkimia lainnya adalah karena dia tahu bahwa Mou Ji jelas tidak memiliki latar belakang apapun. Mereka berdua telah bertemu dengan penjaga kota abadi Waterying, Wen Hou, dan tahu bahwa Wen Hou tidak mempunyai dukungan. Di hadapan Raja Pil tingkat 5 dari aliansi abadi Dao Pil mereka, mereka pasti tidak akan berani mengucapkan omong kosong apapun. Di tempat seperti kota abadi Waterying, bagaimana mereka bisa mengundang seorang pembuat Pil dengan latar belakang yang begitu hebat. Mou Ji memperoleh tempat ketiga dalam kompetisi alkimia agung ini dan bahkan memperoleh dua tempat untuk memasuki lembah abadi Yun Sian. Banyak sekali orang yang memperhatikan kedua tempat ini, tetapi sebelum para pembuat Pil ini datang, mereka pasti akan menyelidiki latar belakang Mou Ji. Pada saat para ahli pembuat Pil itu mengetahui bahwa Mou Ji tidak memiliki latar belakang apapun, maka Geng Ji dan Di Baisheng tidak akan ada hubungannya dengan itu. Sekarang Wen Ho telah maju ke kota abadi tingkat tinggi, mereka tentu harus mendapatkan plakat agar Mou Ji bisa memasuki lembah abadi Yun Sian terlebih dahulu. Berdasarkan pengalaman Geng Ji, setelah Geng Ji menceritakan asal-usulnya, Mou Ji akan segera membungkuk dan memberi hormat kepadanya. Kemudian, ia akan segera memanggil mereka dengan sebutan senior geng dan senior di. Yang tidak mereka duga adalah Mou Ji hanya menatap mereka dengan tenang dan berkata perlahan, Oh, apakah ada hal lainnya? Perkataan Mou Ji yang tidak biasa hampir membuat Geng Ji tersedak. Dia segera tersadar dan berkata dengan sedikit niat membunuh, Ahli Pil Mo, saya tidak akan bertele-tele. Token lembah abadi Yun Sian milikmu sangat berguna bagi kami. Tentukan harga dan kami akan membelinya dari Anda. Ini sama saja dengan aliansi abadi Daupil milikku yang berhutang budi padamu. Jika kau punya masalah di masa depan, kau bisa mencariku, Geng Ji. Apakah kamu sudah selesai? Wajah Mou Ji berubah dingin. Sebenarnya, Geng Ji tidak benar-benar membutuhkan dua token Mou Ji. Selama Mou Ji bisa mengeluarkan satu token, mereka akan berhasil. Sekarang setelah dia mendengar jawaban Mou Ji dan perubahan ekspresi Mou Ji, dia tahu bahwa segalanya tidak akan semudah itu. Nada suaranya juga berubah dingin, Ya, aku sudah selesai. Jangan ragu untuk menyebutkan harganya. Tidak ada yang tidak mampu dibayar oleh aliansi abadi Daupil ku. Enyahlah. Mou Ji bahkan tidak menunggu Geng Ji menyelesaikan kalimatnya. Seorang Raja Pil tingkat 5 dari aliansi abadi Daupil berani bersikap sombong di depan sesepuh kehormatan seperti dia. Dibai Seng yang sedari tadi terdiam, kini berubah dingin, Mou Sing He, kau baru saja menyuruh kami Enyahlah. Tahukah kau apa akibatnya jika menyuruh Raja Pil aliansi abadi Daupil untuk Enyahlah? Kalau saja reputasi Mou Ji tidak terlalu besar, dan dia tidak berani mengambil tindakan terhadap Mou Ji, Dibai Seng pasti sudah melakukannya. Kali ini, Mou Ji bahkan tidak bisa bicara lagi. Dia mengeluarkan pedang lebar dari cincin penyimpanannya dan langsung menebas ke arah Dibai Seng. Tingkat kultivasi Dibai Seng dan Geng Ji tidak terlalu tinggi, mereka berdua adalah Dewa Yi Agung. Mou Ji menduga bahwa mereka berdua menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk meramupil. Dua Dewa Agung Yi biasa. Di tempat seperti kota abadi Yong Ying, Mou Ji sama sekali tidak takut pada mereka. Selama pihak lain tidak memiliki kemampuan untuk membunuhnya dalam sekejap, dia tidak akan takut pada siapapun di sini. Kaca, cahaya pedang itu menyebabkan penghalang pertahanan rumah peristirahatan itu retak. Meskipun ada penghalang, cahaya pedang Mou Ji masih berhasil menebas dahi Dibai Seng. Bagaimana mungkin Dibai Seng mengira Mou Ji begitu berani, hingga berani menyerangnya di sini. Dalam ketergesaannya, dia tidak berhasil menghindar. Cahaya darah terbelah dari dahinya. Dari segi kekuatan, Mou Ji tidak lebih lemah dari sampah Dibai Seng. Terlebih lagi, Mou Ji telah melancarkan serangan diam-diam. Dibai Seng sama sekali tidak terluka oleh pedang Mou Ji. Beraninya kau, sebelum Dibai Seng bisa menyelesaikan kalimatnya, Mou Ji melangkah maju dan menebas dengan pedangnya. Geng Ji juga tidak menyangka Mou Ji begitu kejam. Dalam ketergesaannya, dia hanya bisa memperluas wilayah kekuasaannya dan menarik Dibai Seng ke samping. Of, lengan Dibai Seng seperti tahu saat dipotong oleh pedang Mou Ji. Lengan yang terpotong oleh pedang itu meledak di udara, berubah menjadi kabut darah. Mou Ji tidak membunuh Dibai Seng dengan dua serangan pedangnya, tetapi dia tidak melanjutkan serangannya. Jika dia melanjutkan, itu tidak benar. Dia menusukkan pedangnya ke belakang dan menancapkannya ke punggung Dibai Seng. Mou Sing He, kau berani memprovokasi aliansi abadi Dibai Seng bahkan jika kamu salah satu dari tiga teratas dalam kompetisi alkimia, kamu masih harus membayar harganya, teriak Geng Ji dengan marah. Pada saat yang sama, dia melemparkan pedang terbang. Sebagai seorang pembuat pil, kekuatan pertarungan dia dan Dibai Seng hanyalah sampah, mereka berada di dasar tahap abadi Gren Yi. Meskipun Mou Ji melukai Dibai Seng dengan dua serangan pedang, dia tidak berani menyerang. Pada saat ini, aula lantai pertama Moon Returning Rest House sudah dipenuhi oleh para kultifator yang menyaksikan. Bahkan diaken Moon Returning Rest House gemetar ketakutan saat dia muncul di aula. Masalah ini melibatkan aliansi abadi Pildao, jadi dia bahkan tidak punya hak untuk berbicara. Kakak Mou, suara Wen Lian Xi tiba-tiba terdengar. Setelah itu, Wen Lian Xi menerobos kerumunan. Di belakangnya, ada seorang pria dan seorang wanita. Mereka adalah raja pil tingkat empat dari kota abadi Suying, Tan Liang, dan ibu Wen Lian Xi, Yan Qian Ling. Tan Liang datang ke sini untuk meminta nasihat dari Mou Ji, sementara Yan Qian Ling datang ke sini untuk merekrut menantu. Dan Wen Lian Xi ada di sini untuk berterima kasih kepada Mou Ji. Adapun Wen Ho, dengan begitu banyak barang yang menumpuk, dia benar-benar tidak bisa pergi. Kota abadi Waterying milikmu memang mengagumkan, bisa bertemu dengan seorang penyuling pil yang berani membunuh seorang raja pil tingkat lima dari aliansi abadi Dao Pil milikku. Mengagumkan? Mengagumkan. Pandangan gengji menyapu Wen Lian Xi dan kawan-kawan. Dia menatap Mou Ji dengan dingin. Dia tahu bahwa Mou Ji masih muda dan tidak memiliki banyak spiritualitas. Kekuatan orang ini setara dengan standar pil Dao-nya, dia luar biasa kuat. Dia tidak berani menyerang Mou Ji, jadi dia hanya bisa menunggu kedatangan para ahli dari aliansi abadi Dao Pil. Wen Lian Xi bukan orang bodoh. Dia melihat noda darah di tanah, wajah pucat di Baizeng yang kehilangan lengannya, dan bilah pedang panjang di punggung Mou Ji. Bagaimana mungkin dia tidak menduga bahwa sesuatu telah terjadi? Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa ketika dia pertama kali bertemu Mou Ji, dia jelas bukan seorang dewa bumi. Saat ini, semakin banyak orang di Moon Returning Immortal Rest House. Kebanyakan dari mereka datang untuk mengunjungi Mou Ji. Sekarang setelah mereka melihat Mou Ji berkonflik dengan aliansi abadi Dao Pil, mereka semua menunggu di samping untuk mengetahui hasilnya. Karena Wen Lian Xi memahami hal ini, Yan Qian Ling dan Tan Liang secara alami mengerti. Keduanya membuka mulut, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Jika mereka adalah orang biasa, sekarang setelah kota abadi Water Ying dipromosikan menjadi kota abadi tingkat tinggi, mereka pasti bisa tampil menonjol dan menyampaikan kata keadilan. Namun, pihak lainnya berasal dari aliansi abadi Dao Pil, dan mereka bahkan merupakan raja pil tingkat lima. Mereka bukan orang-orang biasa. Jika mereka tidak menangani hal ini dengan baik, kota abadi Water Ying akan berubah menjadi abu karena amukan aliansi abadi Pil Dao. Raja Pil Geng, Raja Pil Di, Yan Qian Ling dan Tan Liang memanggil mereka berdua dengan susah payah, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Di sisi lain, Geng Ji dan Dibai Seng bahkan tidak memandang Yan Qian Ling dan Tan Liang saat mereka menatap dingin ke arah Mou Ji. Liansi, kamu di sini. Tidak apa-apa, kamu bisa kembali dulu. Oh ya, jika kamu membutuhkan tempat itu, aku bisa memberikannya kepadamu. Mou Ji tidak keberatan sambil tersenyum dan menganggup ke arah Wen Liansi. Wen Liansi lembut di luar, tetapi keras di dalam. Setelah menebak sebab dan akibat dari masalah ini, dia bahkan tidak menyapa kedua Raja Pil itu saat dia membungkuk ke arah Mou Ji dan berkata, kakakmu, terima kasih banyak. Aku masih harus minta maaf padamu. Mou Ji menatap Wen Liansi dengan ragu, mengapa dia perlu meminta maaf padanya. Dia sudah meminta maaf padanya sebelumnya. Melihat keraguan Mou Ji, Wen Liansi menjelaskan dengan tatapan lembut, dulu ketika aku menerima pesan dari ayahku, aku ragu-ragu dan bahkan ingin mengambil kembali token giyok yang kuberikan padamu. Untungnya, aku tidak melakukan itu. Pertama kali, aku menyerah padamu karena aku tidak memahamimu, dan itu adalah kesalahanku. Kali kedua, bukan saja kesalahanku, tetapi juga kebodohan dan karakterku yang buruk. Kakakmu, kau benar-benar melakukannya, dan membuat kota abadi Waterying kita menjadi kota abadi bermutu tinggi. Ketika Mou Ji mendengar ini, dia tersenyum dan melambaikan tangannya, ini masalah kecil, tidak perlu disebutkan. Wen Liansi tersenyum manis, lalu mengalihkan pandangannya ke arah gengji dan dibaiseng, aku tahu bahwa kalian berdua adalah raja pil dari aliansi abadi Dao Pil, dan kakakmu mungkin telah menyinggung kalian berdua. Kata-kataku, Wen Liansi, tidak berarti banyak, tetapi kota abadi Waterying milikku tetaplah kota abadi tingkat tinggi, dan masalah kakakmu adalah masalah kota abadi Waterying milikku. Jika kepunya masalah, datanglah ke kota abadi Waterying milikku. 559 Liansi, Yan Qianling menatap putrinya dengan kaget. Putrinya hanya mencari kematian. Jadi bagaimana jika kota abadi Waterying maju menjadi kota abadi tingkat tinggi? Di hadapan raksasa seperti aliansi abadi Pil Dao, itu bukanlah apa-apa. Ibu, Ibu sering berkata padaku bahwa seseorang bisa bermain aman, tetapi seseorang tidak bisa tidak berterima kasih. Tanpa saudaramu, kota abadi Waterying milikku akan menjadi kota cabang orang lain. Apa yang akan terjadi padaku dan ibu? Wen Liansi menatap Yan Qianling dengan tenang. Meskipun nadanya hangat, nadanya penuh dengan tekat. Yan Qianling tersentak dan segera maju untuk memeluk putrinya, Liansi, kamu benar. Dia bangga memiliki putri seperti ini. Di dunia abadi, dia telah melihat terlalu banyak hal yang tercelah. Dia telah melihat terlalu banyak orang yang mengabaikan keluarga dan persahabatan demi harta dan Dao abadi. Karena rasa terima kasih, putrinya menyeret kota abadi Waterying ke dalam pusaran air. Tan Liang menghela nafas, Liansi adalah wanita paling baik yang pernah kulihat. Dia benar. Jika seseorang bahkan tidak tahu bagaimana cara bersyukur, bagaimana dia bisa mengejar Dao abadi. Jika ahli pil Mo benar-benar terancam karena pelakat lembah abadi Yun Xian, aku, Tan Liang, bersedia membelanya. Mo Uji berpikir dalam hati, Wen Liansi dan ibunya tampaknya orang baik. Terlebih lagi, ahli pil Tan Liang yang mengikuti mereka ke sini tampaknya memiliki karakter yang jauh lebih baik daripada Geng Ji. Setidaknya dia tidak akan melawan hati nuraninya. Tepat saat Tan Liang selesai berbicara, dua sosok telah mendarat di tengah lantai pertama rumah peristirahatan abadi Yue Gui. Kerumunan di sekitarnya terdiam. Semua orang hanya perlu melihat lencana kedua orang ini untuk mengetahui bahwa mereka berasal dari aliansi abadi Dao Pil. Meskipun ini adalah kota abadi Yong Ying, Kaisar Surgawi Kui Feng Yun dari aliansi abadi Pil Dao tidak berani berbicara omong kosong. Siapa yang berani mempermalukan aliansi abadi Dao Pilku dan membunuh Raja Pil tingkat 5 dari aliansi abadi Dao Pilku? Saat keduanya tiba, seorang pria berjanggut berteriak. Orang satunya berkulit putih. Setelah dia tiba, dia hanya melirik Mouji dan tidak mengatakan apapun. Ketika gengji melihat mereka berdua berjalan mendekat, dia bergegas maju dan berkata, penyuling Pil bernama Mosing He ini benar-benar berani menyerang Raja Pil di Baisheng dari aliansi abadi Dao Pil milikku hanya karena dia mendapat peringkat 3 teratas dalam kompetisi Alkimia Agung. Dia bahkan memotong salah satu lengan Baisheng. Adapun alasan mengapa Mouji bertindak, dia tidak menyebutkan sepatah katapun. Mouji mencibir, apakah menurutmu memotong lengan saja sudah cukup? Ini baru permulaan. Mouji paling membenci orang-orang seperti itu, mereka mengandalkan dukungan dari aliansi abadi Pil Dao untuk bertindak arogan. Kali ini, dia telah memasuki aliansi abadi Pil Dao terlebih dahulu dan menjadi tetua kehormatan. Kalau tidak, apa yang bisa dia lakukan terhadap kedua Raja Pil aliansi abadi Dao Pil ini? Selain berkompromi, ia hanya bisa melarikan diri. Jika dia melarikan diri, apakah dia masih menginginkan bunga hati dunia bawah? Saat memikirkan hal ini, hati Mouji dipenuhi rasa takut dan marah. Kedua penegak aliansi abadi Dao Pil, yang awalnya ingin membawa Mouji pergi, segera berubah pikiran setelah mendengar kata-kata Mouji. Pria berjanggut itu menangkupkan tinjunya ke arah Mouji dan berkata, ahli Pilmu mungkin telah memperoleh tempat yang bagus di kompetisi alkimia agung ini, tetapi memotong lengan Raja Pil dari aliansi abadi Dao Pil milikku di depan umum sudah dianggap sebagai provokasi terhadap aliansi abadi Dao Pil milikku. Kami ingin mengundang ahli Pilmu untuk ikut bersama kami ke cabang kota abadi Yongying dari aliansi abadi Dao Pil untuk menjelaskan masalah ini dengan jelas. Semua orang tahu bahwa begitu mereka pergi ke cabang aliansi abadi Pil Dao, tidak perlu ada penjelasan. Bahkan jika Mouji memperoleh tempat ketiga di kompetisi alkimia agung, dia tidak akan mempunyai kesempatan untuk menang. Ada pun dua penempatan itu, secara alamiah milik aliansi abadi Dao Pil. Siapa nama kalian berdua? tatapan Mouji menyapu mereka berdua. Dia menduga bahwa mereka berdua seharusnya tidak berada di tahap raja abadi, mereka bisa saja menjadi Dewa Luau Agung. Mendengar perkataan Mouji, wajah pria berjanggut itu berubah serius saat dia mengepalkan tinjunya dan berkata, kami berdua adalah penegak cabang aliansi abadi Dao Pil di kota abadi Yongying. Aku Libin dan dia Suang Sang. Bolehkah saya tahu bagaimana cara menyapat teman ini? Mouji memperoleh tempat ketiga dalam kompetisi alkimia agung domain abadi Yongying, semua orang tahu namanya. Kedua penegak aliansi abadi Dao Pil itu hanya omong kosong ketika mereka menanyakan nama Mouji. Apa yang ingin mereka ketahui adalah latar belakang Mouji. Mouji melemparkan token Giyok dan berkata, ini namaku. Ini adalah token Giyok ungu. Di pojok kiri atas token Giyok itu, ada kata, terhormat. Di sampingnya ada lambang aliansi abadi Dao Pil. Itu adalah tungku pil dengan api di atas tungku pil. Setelah itu ada kata-kata, Raja Pil tingkat 4. Setelah itu ada sederet kata-kata, Tetua kehormatan aliansi abadi Dao Pil. Ketika Geng Ji, yang berdiri di samping, melihat token Giyok Mouji, wajahnya langsung berubah pucat pasi. Wajah di Baisheng, yang sudah pucat pasi, kini sama sekali tidak berlumuran darah. Mereka juga memiliki token Giyok, tetapi token Giyok identitas mereka berwarna hijau. Token Giyok Mosinghe ini sebenarnya berwarna ungu. Apa yang dilambangkan oleh warna ungu? Sebagai Raja Pil dari aliansi abadi Pil Dao, mereka sangat yakin bahwa itu mewakili Raja Pil kelas terhormat. Bahkan di aliansi abadi Dao Pil, berapa banyak Raja Pil kelas terhormat yang ada. Jangan berpikir bahwa Gong Yang Sui memperoleh juara pertama dalam kompetisi Alkimia Agung. Sekarang, ia dapat dengan mudah meramu Pil abadi Tier 4 yang unik. Namun, ia tidak dapat memperoleh gelar Raja Pil kelas terhormat. Kalau dia ingin menjadi Kaisar Pil kelas terhormat, dia harus mengikuti ujian Kaisar Pil tingkat 8 kelas terhormat. Hanya dengan meramu sejumlah Pil abadi Tier 8 tingkat unik di pagoda Dao Pil, dia dapat menjadi Kaisar Pil Tier 8 tingkat terhormat. Kemungkinan ini hampir nol. Tidak perlu membicarakan Gong Yang Sui, bahkan Kaisar Pil yang paling mengesankan di aliansi abadi Dao Pil tidak memiliki Kaisar Pil kelas terhormat. Terlebih lagi, pemuda di depan mereka bukan hanya seorang Raja Pil tingkat 4 terhormat, dia juga seorang tetua kehormatan aliansi abadi Dao Pil. Baik itu pangkat maupun status, dia jauh melampaui mereka berdua, yang merupakan Raja Pil tingkat 5. Kali ini, mereka menendang pelat logam. Wajah Geng Ji dan Dibai Seng menjadi pucat karena keringat dingin. Geng Ji sangat menyesal hingga ingin membenturkan kepalanya ke tanah. Bagaimana mungkin aliansi abadi Dao Pil kehilangan Raja Pil yang masih muda? Bagaimana dia bisa dibutakan oleh manfaat? Libin dengan hormat menyerahkan token Giyok Raja Pil kelas terhormat kepada Mouji. Setelah itu, dia bertanya dengan hati-hati, penatua mau ada di sini. Bagaimana kami harus menghadapi kalian berdua? Jika Mouji cukup kuat, dia akan langsung melumpuhkan Geng Ji dan Dibai Seng. Namun, sekarang dia tidak cukup kuat. Dia tidak ingin meminjam tangan orang lain. Sebelum Mouji sempat berkata apa-apa, Geng Ji dan Dibai Seng sudah datang di hadapan Mouji dan membungkuk, kami tidak tahu malu sehingga menyinggung tetuamu. Semoga tetuamu menghukum kami. Ini adalah aturan aliansi abadi Dao Pil. Menyinggung seorang tetua aliansi abadi Dao Pil bukanlah meminta belas kasihan, tetapi hukuman. Mouji tidak tertarik dengan aliansi abadi Dao Pil. Ia berkata kepada Libin dan Suang Sang, kedua orang ini ingin menggunakan nama aliansi abadi Dao Pil untuk memaksaku menyerahkan token Giyok Lemba Abadi Yun Sian. Bawa mereka berdua pergi dan hukum mereka sesuai dengan aturan aliansi abadi Dao Pil. Ia, kedua penegak aliansi abadi Dao Pil bergegas untuk menanggapi. Mereka membawa Geng Ji dan Dibai Seng pergi. Kedua raja Pil itu sudah memiliki status tertentu di aliansi abadi Dao Pil. Bahkan jika mereka memiliki status tertentu, siapa yang meminta mereka untuk menyinggung seorang tetua kehormatan aliansi abadi Dao Pil. Ketika orang-orang di sekitar mengetahui bahwa Mou Ji adalah tetua dari aliansi abadi Dao Pil, mereka merasa lega. Selain aliansi abadi Dao Pil, di mana lagi ada raja Pil muda yang begitu mengesankan. Di sisi lain, Wen Lian Si menundukkan kepalanya. Mou Ji masih sangat muda, sangat cakep, dan dia sama sekali tidak sombong. Bohong kalau dia bilang tidak punya perasaan positif terhadapnya. Walaupun dia mengatakan saran ibunya itu menggelikan, dia tetap menyimpan beberapa harapan dalam hatinya. Siapa yang tidak ingin rekan Dao mereka mampu? Siapa yang tidak ingin rekan Dao mereka kuat? Dia telah melihat sejumlah besar pertemuan elit sekte sebelumnya. Namun, dia belum pernah melihat ahli yang begitu muda dan cakep seperti Mou Ji. Kalau saja Mou Ji bukan tetua kehormatan aliansi abadi Dao Pil, hubungan antara dia dan Mou Ji mungkin saja benar-benar bisa terjalin. Tetapi sekarang, tampaknya hal itu mustahil. Bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa Raja Pil kelas terhormat yang masih muda akan memiliki masa depan yang cemerlang di depannya. Semuanya, harap bubar. Mou Ji melambaikan tangannya ke arah para kultifator di sekitarnya. Kerumunan itu memberi isyarat tangan yang ramah dan bubar. Tidak masalah jika mereka kenal dengan ahli Dao Pil muda seperti Mou Ji. Tidak ada yang cukup bodoh untuk menyinggung Raja Pil kelas terhormat dari aliansi abadi Dao Pil. Beberapa kultifator yang menginginkan token biok Mou Ji juga menyerah. Dengan identitas Mou Ji, jika mereka berani berbuat apapun, yang menanti mereka bukan hanya penculikan, tetapi pemusnahan sekte mereka. Penatua Mo, terima kasih banyak telah menyelamatkan kota abadi Water Ying milikku. Sikap Yan Qianling juga berubah. Jika sebelumnya dia mengira Mou Ji dan Wen Lian Xi adalah pasangan yang cocok, sekarang dia tidak lagi berpikir seperti itu. Mou Ji adalah seorang Raja Pil kelas terhormat dari aliansi abadi Dao Pil dan seorang tetua kehormatan. Identitas ini bahkan lebih bergensi daripada penjaga istana kota abadi Water Ying. Mengapa seorang tetua terhormat dari aliansi abadi Dao Pil peduli dengan Wen Lian Xi biasa? Benar saja, kecantikan Wen Lian Xi bisa menduduki peringkat teratas bahkan di Yong Ying Immortal Domain. Akan tetapi, ketika para makhluk abadi mencari pendamping Dao, kecantikan adalah hal terakhir yang mereka pertimbangkan. Dari perkataan Wen Lian Xi, Mou Ji tahu bahwa wanita cantik ini adalah ibu Wen Lian Xi. Dia buru-buru mengepalkan tangannya dan berkata, Senior terlalu baik. Bagaimana kalau kita ngobrol di tempatku? Mou Ji menduga bahwa Yan Qianling membawa Wen Lian Xi bukan hanya untuk mengucapkan terima kasih, tetapi juga untuk membawa pulang token Giyok untuk memasuki lembah abadi Yun Xi'an. Karena dia membawa dua token Giyok, memberikan satu kepada Wen Lian Xi tidak akan menjadi masalah. Haha, tetuamu, kamu benar-benar berlari cepat. Saat Heng Jun dan aku ingin mencarimu, kamu sudah pergi. Jadi, kami hanyalah tamu tak diundang dan kebetulan bertemu dengan kakak Huyun Seng dalam perjalanan ke sini. Terdengar tawa keras. Setelah itu, Mou Ji melihat Gong Yang Sui. Di belakang Gong Yang Sui ada dua kaisar pil lainnya. Satu adalah Heng Jun dan satunya lagi adalah Huyun Seng. Mou Ji segera mengerti mengapa orang-orang ini datang mencarinya. Sama seperti bagaimana ia merasa telah membuka pintu lain menuju daupil dari pil-pil orang-orang ini, para kaisar pil ini juga terkejut dengan pemurnian esensi obatnya. Mereka ingin belajar cara memurnikan esensi dari esensi obat. 560. Ini salahku karena membiarkan beberapa kaisar pil datang sendiri. Jika ada sesuatu yang membutuhkan bantuan dari seorang pemurni pil sepertiku, beberapa kaisar pil bisa dengan santai menelponku dan aku akan datang. Mengapa aku harus repot-repot dengan beberapa kaisar pil untuk datang? Mou Ji juga memasang ekspresi antusias sambil mengepalkan tinjunya dan berkata. Meskipun dia berkata demikian, pada kenyataannya, jika seorang kaisar pil benar-benar mengiriminya surat yang memintanya untuk melakukan perjalanan, dia hanya akan menganggapnya sebagai udara. Sekarang, dia adalah seorang raja pil tingkat 5 terhormat dan seiring dengan meningkatnya level kultivasinya, dia bahkan mungkin akan menjadi kaisar pil di masa mendatang. Terlebih lagi, kaisar pil ini datang ke sini untuk meminta bimbingannya. Oleh karena itu, Mou Ji tidak menaikkan status kaisar pil ini ke tingkat yang sama dengan Yan Qian Ling. Yan Qian Ling adalah ibu Wen Lian Xi dan Wen Lian Xi menyelamatkan hidupnya. Mou Ji mengagumi karakternya. Mou Ji bersedia menyapa Yan Qian Ling sebagai senior. Para kaisar pil ini datang ke sini untuk belajar darinya jadi dia sudah sangat baik hati kepada mereka karena tidak memanggilnya sebagai guru. Adapun sebagai seniornya, para kaisar pil ini tidak cukup baik. Haha, kakak Mo, kami tidak akan memanggilmu tetua jadi jangan panggil kami tuan. Mengapa kita tidak memanggil satu sama lain sebagai saudara? Gong Yang Sui adalah yang paling berpengalaman, jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu kalau nada bicara Mou Ji sopan terhadap mereka tetapi tidak penuh hormat. Ini berarti bahwa tetua Mo ini bahkan tidak memperlakukan mereka sebagai senior, melainkan sebagai sederajat. Kalau begitu, aku akan menurutinya. Karena ketiga kakak tua sudah ada di sini, mari kita ke atas dan mengobrol. Mou Ji mengulurkan tangannya dan memberi isyarat mengundang. Melihat kedatangan tiga kaisar pil, Yang Kian Ling tahu bahwa statusnya terlalu jauh sehingga dia buru-buru berkata, Pena tua Mo, Anda sangat sibuk sekarang jadi kami akan datang untuk mengucapkan terima kasih lain kali. Mou Ji terkeke, Lian Xi dan aku berteman, dan dia bahkan pernah menyelamatkanku. Karena semua orang sudah ada di sini, mari kita naik bersama. Dia bisa melihat hasrat di mata Tan Liang dan jelas bahwa Tan Liang ini benar-benar ingin mengobrol dengan para kaisar pil ini. Dia berkata demikian dengan santai, tetapi ini adalah kesempatan yang tidak akan bisa didapatkan Tan Liang meskipun dia mempertaruhkan nyawanya, jadi mengapa tidak membantunya. Karena Mou Ji mengundangnya, Yang Kian Ling tentu saja tidak akan menolaknya. Terlepas dari sudut pandang mana dia melihatnya, bisa mengobrol dengan para kaisar pil ini adalah suatu kehormatan. Melihat Mou Ji membawa beberapa kaisar pil menaiki tangga, semua orang di rumah peristirahatan dipenuhi rasa iri dan mereka membungkuk dari jauh. Dimanapun, kaisar pil adalah sosok yang dihormati. Diakon dari Yue Gui Immortal Rest House gemetar karena kegembiraan. Meskipun Yue Gui Immortal Rest House dianggap tidak buruk di Yong Ying Immortal Domain, itu tetap tidak buruk. Namun, itu hanya dianggap tidak buruk. Dibandingkan dengan rumah peristirahatan abadi lainnya, rumah peristirahatan abadi Yue Gui masih beberapa tingkat lebih rendah. Sekarang, tiga pil Emperor's Rest House benar-benar datang. Apa ini? Moon Immortal Immortal Rest House. Terlebih lagi, empat teratas kompetisi alkimia ini semuanya berada di rumah peristirahatan abadi Yue Gui. Meskipun diaken ini benar-benar ingin bertanya kepada Mou Ji apakah dia menginginkan teh dan anggur abadi terbaik yang disediakan oleh rumah peristirahatan abadi, dia tidak berani bertindak gegabuh. Kaisar adalah kaisar dari Momo. Dan dari Mo untuk kaisar Mo untuk kaisar dia Mo. Identitas ini tidak jauh lebih lemah dari kaisar dan Adapun kaisar dan itu, dia tidak berani mengganggu mereka. Ketika dia kembali ke kediamannya, Mou Ji menemukan bahwa Ling Gui sudah kembali. Jelas, dia tahu bahwa Mou Ji akan kedatangan tamu. Dia menyiapkan teh abadi. Yan Qian Ling melihat seorang biarawati Tao yang cantik dan lembut di kediaman Mou Ji. Meskipun dia tahu bahwa dia seharusnya tidak bertanya, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Penatua Mo, ini. Mou Ji tersenyum dan berkata, Ini Ling Gu. Dia temanku. Alasan dia tinggal di sini adalah karena aku butuh bantuannya. Terlalu banyak orang di sini. Selain itu, mereka semua adalah kaisar Pil. Yan Qian Ling tidak mengenal Mou Ji, jadi tidak baik baginya untuk bertanya. Gong Yang Sui adalah yang paling berpengalaman. Tentu saja, dia tidak akan peduli dengan pikiran Yan Qian Ling. Setelah bertukar basa-basi, dia bertanya, Pengetahuan kakakmu tentang pemurnian adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dibandingkan dengan kami, orang-orang tua. Kali ini, kami bertiga ada di sini untuk meminta bimbinganmu. Mou Ji berpikir dalam hati. Dia tidak ragu untuk berkata, Aku tidak berani meminta petunjuk. Aku akan menganggapnya sebagai pertukaran petunjuk. Aku memang memiliki sedikit pemahaman tentang pemurnian ramuan abadi. Namun, pemahamanku tentang Daupil masih jauh dari kalian bertiga. Aku juga di sini untuk meminta bimbingan kalian. Ini setara dengan pertukaran timbal balik. Kemampuan Mou Ji tidak berasal dari banjir. Para peramupil tidak jauh berbeda dengan para peneliti di bumi. Begitu mereka tenggelam di dalamnya, mereka akan melupakan segalanya. Teknik yang diciptakan sendiri oleh Mou Ji bahkan menjadi pelopor dalam kultifasi meridian. Dia bahkan memiliki pemahamannya sendiri terhadap Daupil dan pemurnian ramuan abadi. Saat dia mulai menjelaskan, beberapa kaisar pil menyadari bahwa Mou Ji juga telah membuka pintu baru bagi mereka. Mendengar kegirangan Mou Ji, Gong Yang Sui pun menjadi sangat gembira hingga ia mulai menggaruk telinganya. Bukan hanya Gong Yang Sui, dua kaisar pil lainnya, Heng Jun dan Wu Yun Seng, juga terkejut dengan teori Mou Ji. Adapun Tan Liang, yang datang bersama Yan Qian Ling, dia benar-benar asyik mendengarkan penjelasan Mou Ji. Sejak dia mulai mempelajari Daupil, dia tidak pernah menuai hasil panen yang begitu besar. Dia mampu mempelajari teori pemurnian yang baru. Meskipun Mou Ji paling cocok menjadi seorang master, dia tidak akan mewariskan ilmunya begitu saja. Setelah menjelaskan selama beberapa waktu, dia berinisiatif mengganti topik pembicaraan keramuan pil. Awalnya, beberapa kaisar pil bersikap seperti sedang mengajari Mou Ji. Namun, ketika mereka menyadari bahwa meskipun itu adalah Daupil, mereka hanya perlu memberikan beberapa petunjuk dan deduksi Mou Ji tidak akan lebih lemah dari apa yang telah mereka pelajari. Bahkan, deduksi Mou Ji bahkan lebih luas dari apa yang telah mereka pelajari. Hal ini menyebabkan beberapa kaisar pil benar-benar melepaskan sikap mereka. Kelima peramu pil itu benar-benar tenggelam dalam diskusi ini. Semua orang bersemangat mempelajari hal-hal baru. Di antara mereka berlima, yang paling banyak bicara adalah Mou Ji. Yang paling sedikit bicara adalah Tan Liang. Daupilnya adalah yang terburuk. Selain belajar, yang ada hanyalah belajar. Di sampingnya, Yan Qian Ling, Wen Lian Xi dan Ling Gu mengagumi Mou Ji karena mampu mengajari tiga kaisar pil tentang Daupil. Namun, mereka juga bosan mendengarkannya. Bagaimanapun, beberapa dari mereka membicarakan beberapa hal yang lebih mendalam-dalam Daupil. Tak berdaya, mereka bertiga hanya bisa minggir dan mencari tempat lain untuk mengobrol. Yan Qian Ling bahkan mengetahui dari Ling Gu bahwa Mou Ji tidak memiliki hubungan apapun dengan Ling Gu. Terlebih lagi, Mou Ji diundang oleh Ling Gu untuk mengobati penyakit ibunya. Yan Qian Ling bahkan lebih terkesan dengan karakter Mou Ji. Dia jelas akan membantu Ling Gu tetapi dia mengatakan bahwa dia meminta bantuan Ling Gu. Sama seperti saat dia menolong Wen Lian Xi, dia tidak punya niat untuk memaksanya menolongnya. Pertukaran antara tiga kaisar pil, Mou Ji dan Tan Liang berlangsung selama dua hari penuh. Setelah dua hari, Mou Ji masih khawatir tentang pembukaan Lembah Abadi Yun Xi'an. Gong Yang Sui juga tahu bahwa Mou Ji akan pergi ke Lembah Abadi Yun Xi'an. Setelah Mou Ji berhenti, dia mengambil inisiatif untuk berdiri. Dia mengepalkan tinjunya ke arah Mou Ji dan membungkuk dengan hormat. Tidak ada senioritas dalam belajar. Untuk pertukaran pil dao ini, saudaramu akan menjadi guruku, Gong Yang Sui. Heng Jun dan Wu Yun Seng sangat berterima kasih kepada Mou Ji. Kemenangan mereka kali ini sungguh tak terbayangkan. Mou Ji terkekeh. Di antara kita bertiga, pasti ada guru. Saya juga telah belajar banyak hal dari beberapa saudara tua. Saya telah memperoleh banyak manfaat dari pertemuan ini. Saya harus pergi ke Lembah Abadi Yun Xi'an. Kita akan bertemu lagi di masa mendatang. Ketiga Kaisar Pil segera mengatur pertemuan dengan Mou Ji di Markas Besar Aliansi Abadi Dao Pil. Baru setelah itu mereka mengucapkan selamat tinggal dengan enggan. Mou Ji tidak berbicara sembarangan. Keuntungan yang diperolehnya dari pertukaran Dao Pil ini tidak kalah dengan yang lainnya. Dapat dikatakan bahwa selama dia memiliki ramuan abadi tingkat 6 yang cukup, dia yakin bahwa dia dapat naik ke Raja Pil tingkat 6 kelas terhormat dalam waktu sesingkat mungkin. Terlebih lagi, Pil abadi dengan kualitas unik yang dia buat di masa mendatang akan jauh lebih baik. Setelah mengantar tiga Kaisar Pil pergi, Mou Ji menoleh ke Yan Qianling sambil meminta maaf. Senior Yan, aku telah mengabaikanmu selama dua hari terakhir. Setelah mengatakan ini, Mou Ji mengeluarkan token biok untuk memasuki Lembah Abadi Yun Xi'an dan menyerahkannya kepada Yan Qianling. Ini adalah token biok untuk memasuki Lembah Abadi Yun Xi'an. Senior Yan, terimalah. Yan Qianling buru-buru menolak. Pena tua Mo, aku benar-benar tidak datang ke sini untuk mendapatkan kesempatan memasuki Lembah Abadi Yun Xi'an. Lian Xi dan saya hanya datang ke sini untuk mengungkapkan rasa terima kasih kami. Lagi pula, Raja Pil Tan telah memperoleh banyak hal dari perjalanan ini. Tan Liang mendesah di sampingnya. Memang begitu. Setelah mendengarkan percakapan Master Mo dan Kaisar Pil lainnya, aku menyadari bahwa aku telah duduk di dasar sumur di Dao Pil. Mo U Ji buru-buru berkata, Senior Yan, Lian Xi dan aku dianggap teman. Di masa depan, Senior tidak perlu memanggilku dengan sebutan yang lebih tua. Panggil saja aku dengan namaku. Karena Senior tidak menginginkan token biok ini, maka saya akan menyimpannya. Meskipun Mo U Ji memiliki dua token biok, dia tidak sepenuhnya tidak berguna. Dia bermaksud memberikan satu kepada Lin Gu dan memintanya untuk membantunya mencari ramuan abadi di Lembah Abadi Yun Xi'an. Jika sudah waktunya, dia tinggal memberi Lin Gu beberapa pil saja. Dua orang yang mencari ramuan abadi di Lembah Abadi Yun Xi'an jelas lebih baik daripada satu orang. Selain tingkat kultifasinya yang rendah, dia masih kekurangan ramuan abadi tingkat atas. Baiklah, Wu Ji, aku tidak akan bersikap formal padamu. Yan Kian Ling bahkan tidak memaksa karena dia memang memanggil Mo U Ji dengan namanya. Setelah mengatakan ini, dia tampak teringat sesuatu dan tersenyum. Wu Ji, kamu tampaknya tidak terlalu tua. Aku ingin tahu apakah kamu memiliki pendamping Dao. Mo U Ji bukanlah orang yang tidak memiliki Eki, jadi ketika dia mendengar kata-kata Yan Kian Ling dan melihat kepala Wen Lian Xi yang tertunduk, dia langsung mengerti apa yang dimaksudnya. Sejujurnya, Wen Lian Xi memang wanita yang baik namun sayang, hati Mo U Ji tidak ada di sini karena ia fokus menyelamatkan Chen Suyin. Setelah mendengar perkataan Yan Kian Ling, dia buru-buru menjawab, Aku punya pendamping Dao dan meskipun kita belum pernah bertemu, aku yakin kita akan bertemu suatu hari nanti. Mo U Ji berkata bahwa dia yakin bisa menyembuhkan jiwa Chen Suyin tetapi Yan Kian Ling mendengar bahwa rekan Dao Mo U Ji belum naik. Sekilas kekecewaan melintas di matanya saat dia melirik putrinya. Meskipun Wen Lian Xi tidak terlalu mencintai Mo U Ji, dia tetap merasakan sedikit kekecewaan setelah mendengar kata-kata Mo U Ji. Namun, dia segera kembali tenang karena tidak ada apapun yang terjadi di antara mereka berdua. Kalau begitu, aku pamit dulu. Kota abadi Water Ying akan selalu menyambut Mo U Ji sebagai tamu. Yan Kian Ling berdiri. Motif utamanya datang ke sini adalah untuk mencari menantu dan sekarang Mo U Ji sudah memiliki pendamping Dao, apalagi yang bisa dikatakannya. Mo U Ji juga berdiri dan berkata, Terima kasih banyak, Senior Yan. Aku punya toko pil di Sarfon Immortal Ruins. Kalau kamu butuh pil di masa depan, kamu bisa langsung mencariku. Terima kasih.